Perjodohan Busur Kemala Jilid 12. Di saat ia putus asa itu, tiba-tiba Siele mendengar suara menggelegar yang datangnya dari dalam tanah. Suara itu tidak berbunyi cuma satu kali, hanya saling susul, lalu terasa bumi bergoyang. Tidak lama dari itu, dari dalam gua terlihat menghembus keluarnya gumpalan asap, lalu mendadak, meti orang melihat cahaya terang. Kali ini asap itu, yang menghembus terus, menyemprotkan api yang munkrat dalam rupa lahar. Semua orang menjadi kaget, mereka juga merasakan meti mereka perih. Kejadian terus saling susul. Mendadak orang mendengar jeritan yang menyayatkan hati dari siang bok el loo, tatkala semua metu berpaling ke arahnya, terlihat dia sudah diterkam lahar. Dia berada dekat mulut gua, dia merintangi sengelem, yang hendak dicekuk, maka dialah yang lebih dulu menjadi korban. Di dalam sekejap saja, tubuhnya telah ketutupan, maka tentulah tubuhnya itu hangus. Siie kaget, apalagi kapan ia melihat sengelem, yang coba berkelit dari siang bok el loo, telah roboh. Setau dari mana datang tenaganya, dia berlompat kepada si nona. Biasanya ia dapat berlompat kira-kira tiga tombak, kali ini sampai kira enam tombak, maka ia berhasil menyambar tubuh sengelem, untuk diangkat, buat dibawa berlompat balik, untuk terus dibawa lari menyingkir dari lahar, yang masih keluar terus bagaikan air banjir. Lagi sekali terdengar suara menggelegar, kembali terlihat munkratnya lahar, di waktu munkrat itu, lumpur api itu mirip dengan sebuah tiang hitam yang naik tinggi, lalu buyar, hingga di lain saat tampak abu atau bubuk putih berhamburan. Hebat munkratnya lahar kali ini, pepohonan di dekat situ, yang kena tersembur, lantas terbakar hangus. Beng Sintong semua menjadi takut sekali, tidak lagi mereka memikirkan sengelem atau Kim Siaie, tanpa menoleh pula, semua lari sekeras-kerasnya ke arah tepi laut. Siaie, dengan membawa sengelem, pun lari terus. Di belakang ia, ia saban-saban mendengar suara bekerjanya lahar. Dan lahar yang mengalir terus, meminta korban-korban pepohonan dan juga batu. Kim Siaie lari terus dengan hatinya pepat. Ia merasa seperti putus asa. Sia-sia belaka percobaannya untuk mencegah bekerjanya gunung berapi itu. Ia tidak tahu, umpama kata percobaannya berhasil, akibatnya akan lebih hebat lagi. Percuma air laut dialirkan ke gunung, bencana tak dapat dihalangi karenanya. Tok Lyong Chun Chia, juga Kim Siaie ini, ada orang-orang dari beberapa ratus tahun yang lampau, pengetahuan mereka tentang gunung berapi tidak seperti sekarang ini. Secara sederhana mereka berpikir, kalau api disiram air, padamlah. Mereka tidak menginsyafi, gunung berapi bukanlah api biasa. Jikalau gunung berapi disiram air, pastilah itu mempercepat perletusan atau perledakan. Pula tak dapat gunung berapi dimasuki air. Syukur mereka cuma dapat membuat satu saluran enam tujuh tombak dalamnya, sangat sedikit air laut yang dapat mengalir masuk ke dalam saluran itu, tetapi mesti demikian, meski itu tidak menyebabkan perledakan, toh mempercepat juga. Hanyalah ini bukan perledakan, melainkan perletusan, kalau perledakan, gunung berapi hancur semua dan pulau akan karam. Maka beruntung juga atas adanya perletusan kecil ini, goncangan tak menerbitkan gempa bumi hebat. Tapi Kim Siaie semua-semua mereka takut bukan main. Hebat akan melihat contoh siang bok el loo tadi. Kecuali burung-burung, juga ular dan binatang lainnya, berebut kabur. Di saat demikian, ular berbisa pun tak ingat mencari mangsanya, semua lari menyelosor secepat bisa, siapa tercanda lahar, dia terbinasa. Kim Siaie membawa kabur senglem separuh diseret, si Nona mendapat luka-luka besot. Hampir Nona itu tidak dapat bertindak. Untuk tiba ke tepian, jarak masih sedikit jauh. Akhirnya Siaie menggendong si Nona. Tutup mati ia kata. Jangan takut. Akan aku bawa kau menyingkir benar-benar Tok Chiu Hongkai lari seperti kalap. Syukur untuk mereka, mereka mengenakan baju asbes, dengan begitu. Pakaian mereka tidak dimakan munkratan api lahar. Akhir-akhirnya, tiba juga mereka di tepi laut. Di laut, angin pun tengah mengamuk, suaranya menakuti. Selaka Kim Siaie menjerit. Di antara sinar api, di sana tertampak bengsin tong semua sudah naik atas sebuah perahu, dengan menimpuki sebuah golok, jago itu membuatnya dadung dari sebuah perahu yang lain menjadi putus, hingga kendaraan air itu kena tersapu gelombang, bukan terdampar ke darat hanya ke tengah, tertarik seng wombak. Sama sekali ada tiga bocah perahu tertambat di tepian itu. Yang satu yaitu perahunya Siaie dan Senglem. Perahu ini telah diperbaiki. Perahu yang lain kepunyaannya keempat hantu itu dan belum sempat dibikin betul, karena selalu terdampar pergi pulang, kerusakannya hebat, maka segala isinya telah dipindah ke perahunya Kim Siaie. Perahu yang ketiga milik bengsin tong berdua biat hoa hwasyo. Inilah perahu yang barusan dadungnya diputuskan bengsin tong. Sebab sin tong sudah naik di perahu Siaie yang banyak barang makanannya. Jago itu tidak membutuhkan perahunya lagi, dan supaya perahu jangan dipakai Siaie, dia melepaskannya supaya hanyut dan karam. Inilah sebab yang membuat Siaie menjerit mengeluh itu. Tidak ada lain jalan bagi Siaie kecuali perahunya bengsin tong itu, maka itu habis menjerit, dengan melupai bahaya, bersama Siaie ia terjun ke laut, untuk berenang menuju ke perahu yang lagi terumbang ambing menjadi permainan seng ngombak itu. Terpisahnya mereka belasan tombak. Kita mesti dapatkan itu teriak Siaie di kuping sinona. Ia tidak peduli yang ia digempur pergi datang seng gelombang. Lepaskan aku, kata Senglem. Kau bisa berenang lebih leluasa memang Siaie masih belum melepaskan si nona, ketika nona itu menarik tangannya, hingga terlepas, benar-benar ia jadi merdeka, bisa ia berenang dengan merdeka. Untung-untuknya, ia sudah biasa berenang di laut, maka ia bisa maju dengan pesat. Ia tahu baik sifatnya gelombang. Senglem tidak pandai berenang tetapi dengan kemauannya yang keras, dapat ia mengintil di belakang Siaie, siapa melihat demikian, hatinya menjadi lega. Sesudah berkutat sekian lama, dapat juga Siaie mendekati perahu sintong yang kosong dan lagi terumbang ambing itu, selagi hatinya mulai lega, mendadak ia melihat benda seperti bola api menyambar, api menyambar turun, lah kaget sekali, ia berhenti berenang. Ia melihat benda itu, peletikan suatu batu yang marong, tepat menimpa perahu, maka hancurlah kendaraan air itu, tenggelam di telan Sengombak, kecuali beberapa lembar papan, yang masih mengembang tetapi ada apinya. Kecelakaan mereka belum berakhir sampai di situ. Ketika Siaie menoleh kepada Senglem, hatinya mencelos. Nona itu, yang ketinggalan di belakang, lagi di gulung arus. Jangan takut teriak Siaie. Tahan, napas. Nanti aku tolong kau Tok Chiu Hongkai berenang sekuatnya, untuk menghampirkan kawan itu, guna ditolongi. Ia melihat Nona itu seperti lagi melawan Sengombak. Bahaya masih terus mengancam. Selagi berenang itu, Mates Siaie yang celi sekali menyaksikan lain ancaman, yang tidak kurang dasyatnya. Di sebelah depan terlihat seekor ikan hiu mendatangi sambil binatang itu mementang mulutnya yang lebar dan penuh gigi tajam. Ikan jahat itu menghampirkan Senglem, berenangnya cepat sekali. Tidak bisa Siaie tiba lantes pada ikan itu. Ia berada di dalam air, bukan di darat di mana ia bisa lompat mencelat. Tapi ia tabah, ia tidak jadi putus asa. Ia ingat tongkat besinya, maka dengan senjata itu ia menimpuk, tepat tongkat tercaplok ikan, maka di lain saat, Seng Ikan sudah hilang nyawanya, tubuhnya ngambang di sisi Senglem, terseret arus. Pengah keadaan sangat berbahaya itu, mendadak terlihat sebuah perahu muncul dari antara gelombang, lajunya sangat pesat. Tolong! Tolong Kim Siaie menjerit-jerit. Permintaan tolong itu mendapat sambutan baik, ia bersama Seng Lea melantas ditolongi, diangkat naik ke perahu itu yang dilajukan mendekati mereka. Akan tetapi, kapan Kim Siaie telah melihat orang yang menolonginya, ia kaget tidak terkira. Penolong-penolong itu ialah Beng Sintong serta beberapa hantu. Perahu itu pun perahunya sendiri yang dirampas mereka itu. Hanyalah ia tidak ketahui sebabnya kenapa perahu itu balik kembali. Kalau tadinya ia berlegah hati telah mendapat pertolongan, sekejap saja Siaie berdua menjadi berkhawatir pula. Kembali mereka terancam bahaya. Selagi Siaie letawar hatinya, ia melihat Seng Lem mengeluarkan sehelai gambar. Ia menjadi haran. Ia kenal baik gambar itu, yang merupakan peta kepulauan sasaran mereka. Selama di Coato, ialah yang menyimpan gambar itu di dalam sebuah peti di bagian belakang dari perahu mereka. Ia menyembunyikannya karena khawatir gambar itu kena terbakar. Hal itu ia tidak beritahukan Seng Lem, maka heran sekarang Seng Lem memiliki itu. Dari mana Seng Lem mendapatkannya mustahilkah dia mengetahui rahasiaku demikiannya menduga-duga. Seng Lem melemparkan gambar itu ke lantai perahu. Karena bekas digenggam, gambar itu seperti bergumpal. Pulanya tak terlihat bekasnya terbakar. Beng Sintong menjemput gambar itu. Ia berlaku hati-hati tetapi tidak urung telah pecah beberapa bagiannya, hingga sukar untuk melihat tegas rupanya gambar. Hanya samar-samar saja nampak bayangannya gunung berapi dan orangnya yang bertubuh besar bagaikan raksasa itu. Saking mendongkol, Sintong menggenggamnya dengan keras, terus ia melemparkannya ke laut. Gambar ini sedikit pun tak ada fakadahnya katanya, dingin. Syukur di sini ada orangnya yang ada gunanya. Ia menoleh pada Kim Siaie dan bertanya, kau hendak melayarkan perahu ini kemana pasti pulang ke daratan sahut Tok Chiu Hongkai. Jago itu menjadi mendulu, tapi ia kata, kau pasti tahu pulaunya Kiau Pak Beng. Kau tunjukilah arahnya. Mari kita bekerja sama pergi ke sana. Siaie tertawa. Kau bicara enak saja ejeknya. Kau jadi ingin aku membantui kamu mencari kitab ilmu silatnya. Kiau Pak Beng Sintong tertawa dingin. Kalau bukan karena ada fakadahnya kau bagi aku, perlu apa aku membiarkan kamu berada di atas perahu ini katanya. Kau jangan khawatir, kau tetapkan hatimu, tidak nanti aku mensiasiakan bantuanmu ini. Jikalau kitab silat itu telah didapatkan, setiap orang di dalam perahu ini ada haknya masing-masing, aku nanti memberi izin kamu mendapatkan sehelai salinannya. Hektometer bersuara Siaie yang terus membungkam. Tapi Lai Senglem turut bicara. Ia kata, kata-katanya seorang kuncu, sama dengan dipecuknya Seng Kuda menyambungi Sintong. Mustahilkah aku akan menipu kamu kedua bocah bagus seru Senglem? Ia terus menoleh pada Siaie dan kata, Engko Siaile, kau pernah umong padaku bahwa kau ketahui letaknya pulaunya Kiau Pak Beng itu, maka itu dengan memandang kepadaku, aku minta sukalah kau menunjukkan perahu ini ke pulau itu. Kitab ilmu silat warisannya Kiau Pak Beng itu ialah milik keluargaku, jikalau itu bisa didapatkan, meski juga harus dibagi kepada lain orang, itu terlebih baik daripada lenyap sama sekali Beng Sintong tertawa lebar. Dasar Nona Lai yang terlebih mengerti katanya, Riang. Kim Siaie dapat melihat sinar matanya Senglem bercahaya lain daripada biasanya, ia menduga pada sesuatu. Baiklah ia kata. Dengan memandang kepada Nona Lai, suka aku mengemudikan perahu ini ke gunung berapi itu Nona Lai, tolong kau mengambilkan obat, sekalian kau membawa kompas kemari, Kunlun Sanjin terperanjat. Apakah gunung itu pun ada apinya dia tanya. Apinya sudah meletus sejak banyak tahun kata Siaie dingin. Tak nantilah kau ketambus mampus Senglem pergi ke dalam gubut perahu. Hanya sebentar, ia telah kembali. Selaka betul. Selaka betul katanya, menyesal, mendongkol. Kenapa, eh tanya Siaie. Apakah obat telah habis? Obat dan kompas ada, tetapi air tak ada barang setetes. Tak heran mereka kehabisan air. Tidak ada rencana mereka untuk berangkat itu hari. Mereka berangkat secara tiba-tiba, maka itu, mereka belum menyediakan air. Mendengar keterangan itu, semua orang terkejut. Bahkan heran sekali, lantas mereka merasa berdahaga, ingin minum. Kalau begitu, kata Siaie, baik berikan mereka obat pusing kepala, Senglem lantas mengeluarkan obat untuk mabuk ke laut. Inlengcu semua mengawasi, meti mereka mendelong tetapi mereka tidak berani menyambuti obat itu. Kepalaku juga pusing sedikit, mari bagi aku, kata Beng Sintong. Dan ia makan obat pusing kepala itu, sedikit pun tak terlihat ia ragu-ragu. Dan selang tidak lama, ia tertawa bergelak dan kata, bagus. Benar-benar kepalaku semibuh melihat Sintong berani makan obat si nona, ketiga hantu pun lenyap kekhawatirannya, mereka mengambil obat itu dan menelannya. Sintong beranggapan lain daripada ketiga hantu itu. Ia mempunyai kepercayaan Senglem atau Siaie tidak berani mencelakai padanya. Di samping itu, ia juga tidak takut. Penaga dalamnya demikian mahir hingga ia tak takuti racun. Ia merasa pasti, umpama kata racun bekerja, sebelum ia roboh, bersama-sama biat hoa dapat ia membinasakan Siaie dan Senglem. Sementara itu kendaraan air berlayar terus. Badai pun telah berkurang, hingga gelombang menjadi radat tenang. Ketiga hantu, habis makan obat, merasakan tubuhnya sehat, tetapi dahaga mereka menjadi semakin hebat. Kunlun Sanjin tak dapat bertahan lebih jauh, terpaksa ia mencegeluk air laut yang asin, tetapi justru karena minum air asin, ia menjadi gelagapan, ia merasakan kerongkongannya panas bagaikan dibakar. Sintong tertawa. Apakah kasang ke air laut dapat melenyapkan dahaga katanya? Kamu sabarlah, nanti aku berdaya. Ia pergi ke tepi perahu, matanya memandang tajam ke air. Ketika itu sering terlihat ikan-ikan berlompatan mengikuti aliran gelombang. Tepat ada ikan meletik, Sintong menggerak di kedua tangannya, menyambar sambil menarik. Hebat tangannya itu, ada beberapa ekor ikan yang seperti tersedot. Siaie terkejut di dalam hati menyaksikan liahainya jago Shibeng ini. Dia baru saja menderita tetapi nyatanya dia masih kuat sekali, pikirnya. Sintong mencekal seekor ikan, ia tertawa dan kata, makan ikan hidup dapat buat sementara waktu mengurangi dahaga ia terus merobek ikan itu, untuk dimakan mentah-mentah. Jangan. Jangan Siaie berteriak dengan cegahannya. Sintong sudah menggayam ikannya dan telah menelan sarinya. Ia membuka lebar matanya dan kata, kenapa tak boleh bukan main segar dan lezat. Rasanya Siaie tidak menyahuti, hanya menarik tusuk kondenya senglem, lalu dengan itu ia menusuk seekor ikan. Ketika ia mencabut tusuk kondenya itu, yang terbuat dari pelak, tidak ada perubahan apa-apa. Menyaksikan demikian, Sintong tertawa pula. Apakah yang kau coba itu katanya? Mungkinkah ikan di laut pun ada yang meracuni hati Siaie pun tenteram? Pikirnya, rupanya racun ular dari kobakan itu sudah terbakar habis hingga tak ada yang mengalir dan melulahan ke laut? Karena ini, ia pun menjadi lega. Kalau begitu, perledakan tak sedemikian hebat seperti disangka gurunya maka ia juga mulai makan ikan hidup itu. Habis itu Siaie memernahkan kompas, lalu sambil menyerahkan itu pada Sintong, ia kata, kau lajukan perau kita ini ke arah yang ditunjuk jarum kompas ini. Jikalau tidak ada rintangan badai dan gelombang, di dalam tempo kira-kira 20 hari kita dapat tiba di pulaunya Kiau Pak Beng itu. Nonale sudah letih sekali, aku hendak beristirahat bersama-sama dia. Malam ini kau yang memegang kemudi, umpama kata ada bahaya, kau lekas membanguni aku, Sintong menurut, dalam hatinya ia kata, ya, kamu kedua bocah, kamu beruntung sekali, biar bagaimana, di tengah laut ini, ia membutuhkan bantuan orang, terpaksa ia menyabarkan diri dan mengalah. Maka ia pergi pada Biat Hoa, untuk bekerja sama. Bergantian mereka memegang kemudi. Siaie berdua senglem masuk ke dalam gubut perahu. Kubuk itu terpecah dua, bagian depan dan belakang. Maka di bagian pemecahannya, yang merupakan pintu, senglem menumpuk beberapa karung beras. Apakah kau takut sebentar malam mereka dianggiam masuk kemari untuk mencelakai kita? Tanya Siaie tertawa. Aku percaya, selama mereka belum diantar pulang dan mendarat, tidak nanti mereka berani menurunkan tangan jahat. Aku juga percaya mereka tidak nanti berani mencelakai kita, kata si Nona, hanya kita berada bersama mereka dalam sebuah perahu, tak dapat aku menenteramkan hatiku. Sedikit pemisahan berarti menambah ketenangan, itulah maksudnya Siaie mengapa ia ajak si Nona pergi ke ruang belakang ini. Ia memang ingin si Nona tenang hatinya. Di antara mereka sekarang tak ada perasaan likap lagi. Kau tidurlah lebih dulu, kata si pengemis Edan. Aku tak dapat tidur, aku lagi pikirkan, kata si Nona. Kau lagi pikirkan apa Siaie tanya. Kalau Nci Kok dan adik Likau mengetahui sekarang ini kau ada bersama-sama aku di sini, entah bagaimana mereka membenci aku, kata Nona itu. Kau ngaco Siaie membentak. Meski begitu, ia toh lantas ingat Siaie Hoa dan Kim Wee. Memang, bagaimana nanti ia menjelaskannya kepada kedua Nona itu Sudahlah kata Seng Lem tertawa melihat orang terbengong, aku tidak mau menyebut-nyebut lagi urusan Nci Kok dan adik Likau itu, cuma-cuma mendatangkan kedukaan kau saja. Sebenarnya aku lagi memikirkan satu hal yang penting, mati dan hidup kita juga masih belum ketentuan, ada apa lagi yang terlebih penting, kata Siaie. Apa yang aku pikir itu ada sangkut pautnya sama soal memati dan hidup kita, berkata Seng Lem. Apakah kau pernah memikirkan dengan care bagaimana kita dapat lolos dari rombongan hantu ini, Kim Siaie menyeringai. Ada daya apakah katanya? Kecuali kita nyebur ke laut, setelah kita sampai di pulau sana, bukankah masih ada daya tanya Siaie terperanjat. Kenapa kau menganjurkan aku mengajak mereka ke itu pulau? Ia tanya, perlahan. Jikalau Beng Sintong berhasil mendapatkan kitab silatnya Kiaw Pak Beng itu, bukankah dia bakal menjadi terlebih lihai, hingga dia mirip harimau yang tumbuh sayap siapa nanti dapat menaklukan dia? Tetapi jikalau kau membawa perahu kembali, berkata si Nona, asal dia dapat mendarat, pasti dia tidak bakal memberi ampun padamu. Oleh karena itu, sama-sama bakal mati, lebih baik kita membawa dia ke pulau itu. Mungkin di sana kita dapat pikiran baru untuk menolong diri. Bagaimana dengan peta kita itu? Kau sudah simpan atau belum hati-hati? Dia tak dapat diberitahukan Kim Siaie mencari-cari dengan tangannya, ia lantas menjadi haran. Ia dapat merabat peta itu. Lantas ia berbisik di telinga si Nona, bagaimana ini bagaimana dengan petamu itu? Seng Lem menyahuti, itulah peta palsu yang aku tiru. Aku tidak sangka bahwa hari ini aku dapat menggunainya. Kim Siaie menjadi bertambah heran. Ia menanya dalam hatinya, kapan Seng Lem membuatnya di atas pulau Coatotoh tidak ada kertas dan alat tulis Jikalau dia telah membuatnya semenjak siang-siang, habis sebelumnya ini, dari mana dia dapat aslinya di mana dia pernah melihat peta itu? Seng Lem dapat melihat keheranan kawannya itu, ia memencet tangan orang. Sudah, jangan kita bicarakan urusan ini, katanya perlahan. Nanti, setibanya di pulau itu, kau cuma tahu mendengar dan menuruti apa kataku. Lihat, malam ini Seng rembulan indah kata-kata yang belakangan ini diucapkan nyaring. Siaie cerdas sekali, ia mengerti, maka ia pun menyahuti, cukup keras, di tengah laut, apabila Seng badai dan gelombang telah berlalu, cuaca mesti bagus. Ia menggadangi Seng Putri malam di tengah laut memang menarik hati, ketika itu di luar gubuk perahu terdengar suara perlahan sekali, cuma sejenak, lantas lenyap pula. Kim Siaie menduga kepada Beng Sintong, yang mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Ia berpura-pura tidak tahu, ia terus membawa sikap seperti biasa, bersama Seng Lem ia berpegangan loneng menggadangi rembulan, tiba-tiba Seng Lem menanya, bukankah kau sebenarnya mengajaki Enci Kok Ciehoa untuk pergi berlayarah? Inilah urusan yang sudah lewat, buat apa ditimbulkan pula sahut Siaie Mas Gul. Seng Lem tertawa. Sudah, jangankah sembunyikan pula rahasia hatimu padaku ia kata. Kok Ciehoa ialah muridnya Lus Unio, dia dengan pihak gurumu ada hubungannya yang ngerat. Sebenarnya juga kamu berdua cocok segalanya, apa yang harus disayangi dari dia ialah soal ayahnya, kata-katanya Seng Lem dikeluarkan dengan keras. Sudah, aku minta kau jangan timbulkan pula soal itu, Siaie minta, agaknya dia mendengkol. Seumurku rasanya aku tidak bakal bertemu pula dengannya. Maka, apakah yang hendak dibicarakan lagi orang di luar perahu itu benar Beng Sintong? Dia mendengar pembicaraan orang hanya bagian yang belakang saja, yang diucapkan dengan keras. Mendengar itu, hatinya bercekat. Kiranya anakku menyintai dia pikirnya. Pantas anakku juga mau pergi ke Laosan, ke kuil Cieng Cieng Cieng. Menurut pembicaraan mereka ini, bukankah mereka telah ketahui Ciehoa anakku? Maka ia menjadi merasa tidak enak hati. Sama sekali ia tidak menduga, kata-katanya Le Senglem itu justru disengaja, untuk ia dengar. Hati si Le pun tidak tenang, ia juga merasa aneh akan tindak tanduk Senglem. Hati si Nona sulit untuk diterka. Karena ini, malam itu sukar ia tidur pulas. Tidak demikian dengan Senglem, mungkin dia terlalu letih, dia tidur nyenyak sekali. Hal ini membuat lega hati si Yeie. Ia mengambil selimut dengan apa ia mengerabongi tubuh si Nona. Di dalam hatinya, ia kata, dia muda sekali, dia menderita dari gunung berapi dan laut yang galak, dia harus dikasihani, tapi segera dia berpikir pula, di antara ketiga Nona, yang aku benci justru dia, tetapi justru dialah yang sekarang ini senantiasa berdampingan denganku. Oh, benar-benar Tian Pandaya sekali mempermainkan hidupnya manusia, mendadak ia terkejut. Tiba-tiba telinganya seperti mendengar pertanyaan ini, eh, eh, apakah benar-benar kau membenci dia? Maka hatinya menjadi tidak tenang. Mendekati Fajar, barulah si Yeie dapat tidur, walaupun layap-layap. Belum lama, lantas ia sadar, disebabkan gempuran ombak kepada perahunya bagian depan, yang mana disusul suara orang yang berisik. Seng Lampun mendusin, bahkan sembelari tertawa, dia kata, mari kita pergi nonton pertunjukan ketika mereka keluar, mereka melihat Beng Sintong di ilmu kunyulunan Sanjin bertiga. Kebetulan itu waktu kunyulunan Sanjin berkata, Lao Beng Kau bilang kau mempunyai obat pemunah racun, aku minta sukalahkah serahkan itu pada kami. Mereka bertiga terkena jaru ngotok ciam dari Seng Lampun, setelah diganggu badai, mereka jadi sangat letih, karenanya mereka menjadi sangat lemah, tubuh mereka seperti tubuhnya orang yang sakit berat, hilanglah tenaga perlawanannya, bahkan mereka merasa sakit. Pula, luka-luka mereka mulai nowah. Maka itu sekarang mereka mendesak meminta obat. Beng Sintong itu mengerti obat-obatan, disebabkan dia melihat sisa-sisa kitab ilmu silat keluarga Kiau, kebetulan di situ ia membaca care pengobatan luka-luka keracunan jarum, tetapi tentang obat pemunahnya, ia tidak mengerti sama sekali. Ketika di Coato, Pulau Ular, ia diketpung Kim Siaie serta keempat hantu, untuk membuat keempat hantu itu berbalik berontak terhadap Kim Siaie, sengaja ia mendusai mereka itu bahwa ia mempunyai obat pemunah. Sekarang, didesak oleh Kunlun Sanjin, dalam bingungnya, ia mendapat akal. Ia memang sangat cerdik. Ia mengulapkan kedua tangannya dan berkata, obat pemunahku itu telah ludas dihanyutkan gelombang. Kemarin badai hebat sekali, menolong jiwai Allah yang paling penting. Siapa sempat memperhatikan obat pemunah itu ketiga memedi itu nampak bersangsi. In Leng Chu berkata, Habis, apakah sekarang kau hendak mengawasi saja kematian kami? Lao Beng, tenaga dalammu sangat mahir, aku minta sukalah kau mengobati kami dengan jalan tenaga dalammu itu. Untuk sementara, bantuanmu itu perlu sekali. Mungkin kami tak luput dari bercacat, Tetapi jiwa kami dapat tertolong, Sim Tong memang mempunyai kekuatan tenaga dalam untuk menolongi mereka itu, akan tetapi ia tidak suka membantu secara demikian. Ia tahu baik sekali, ia bakal mengorbankan hebat tenaga dalamnya, hingga kalau ia bentrok dengan Kim Siyei, pasti ia tidak akan sanggup bertahan. Biat Hoa Hwesyo seorang diri tidak dapat melawan pihaknya Siyei itu, maka itu pihaknya bakal bercelaka. Adalah di itu waktu, Siyei dan Seng Leng muncul. Lantas Sim Tong mendapat akala tertawa lebar dan berkata, Nonale, telah aku katakan, kita naik perahu bersama, senang dan susah bersama juga, oleh karena itu, tidak dapat kita saling bermusul lagi. Kau telah melukai mereka dengan ngotok ciam, sekarang aku minta sukalah kau mengeluarkan obat pemunahnya. Ketiga hantu sebenarnya pun pernah memikir demikian akan, tetapi mereka malu untuk minta sendiri kepada Seng Leng. Maka itu, mendengar perkataannya Beng Sintong itu, lantas mereka mengawasi si Nona. Seng Leng tahu akalnya Sintong itu, ia juga lantas memikir memakai akal serupa. Ia mengulapkan kedua tangannya, ia kata dengan dingin, aku telah terapung-apung di tengah laut, sekalipun peta lukisanku tidak dapat aku lindungi, apapunlah obat pemunah mendengar itu, hatinya kawanan hantu itu mencelos. Mereka menjadi hilang harapan. Karena ini, sinar mati mereka lantas mulai berubah menjadi bengis. Itu waktu, tiba-tiba Kim Syeye berkata, Seng Leng, ketika kemarin ini kau berbenah, aku melihat kau menggantung satu bungkusan di para-para di perahu belakang, coba kau lihat, mungkin di sana masih ada sisa obat pemunah keracunan ngotok ciam, Seng Leng cerdas sekali, ia mengerti maksudnya Syele dibalik kata-katanya itu, ia hanya belum mengerti betul, mengapa kawan itu berniat menolongi ketiga hantu itu. Benar. Aku sampai lupa katanya. Baiknya kau mengingatkan aku. Mungkin benar di dalam kantung itu masih ada obat pemunahnya, Seng Leng melantas pergi ke belakang. Tapi ia cuma jalan selewatan, lantas ia kembali, wajahnya terang, tersungging dengan senyuman, sembari tertawa ia berkata, dasar untung kamu bagus. Di dalam kantung itu ada obat pemunahnya, yang tidak sampai basah terkena air. Kawanan hantu itu tidak tahu bahwa mereka lagi dijual. Obatnya Seng Leng, cuma beberapa butir yang kecil, memangnya dibungkus dengan kertas minyak dan diselipkan diikat pinggangnya, maka obat itu tidak kemasukan air. Ketiga hantu girang bukan main, mereka menyambuti obat itu, lantas mereka telan seorang satu butir. Seng Leng juga berlaku baik hati, dengan besi berani ia mencabuti jarumnya yang lukai mereka itu, setelah mana, luka-luka mereka itu diborahkan obat bubuk. Lewat seminuman teh, Seng Leng kata pada kawanan hantu itu, coba sekarang kamu rabah punggung kamu, di antara sambungan tulang yang ketujuh dan kedelapan, lantas kamu menyedot nafas kamu. Ketiga hantu itu menurut, mereka merabah ke punggung dan menarik nafas dalam. Mereka mendapat kenyataan, mereka tidak merasa sakit dan pernapasan mereka berjalan lurus. Mereka menjadi girang sekali. Mereka percaya si Nona telah memberikan obat yang tepat. Karena ini, mereka bersyukur terhadap Kim Siyeyei, sedang kebenciannya terhadap si Nona sendiri lantas berkurang banyak. Pengah hari itu kembali datang angin besar dan turun hujan lebat. Kim Siyeyei segera mengambil kemudi dari tangan Biat Hoa Hwasio, untuk ia sendiri yang menguasai perahu mereka. Seng Leng sendiri lantas mengeluarkan dua bocah jambangan, ia letaki itu di kepala perahu, untuk menadahkan air langit. Kim Siyeyei memegang kemudi dengan pandai, ia membuatnya gangguan hujan dan angin tidak menyulitkan mereka. Kedua jambangan pun lantas penuh air. Tidak lama, berhentilah hujan dan angin. Semua orang girang, dapat mereka minum air tawar, hingga juga, tak usahlah mereka makan ikan mentah lagi. Demikian, seterusnya, Kim Siyeyei dan Seng Leng, hidup bersama di tengah laut dengan kawanan hantu itu. Lama-lama mereka dapat bicara satu dengan lain secara baik dan tertawa-tawa, kesan mereka tak seburuk semula. Cuma Biat Hoa masih sangat membenci Kim Siyeyei, sebab dia tidak bisa melupai halnya Siyeyei menyuruh murid-muridnya mencaci dia habis-habisan. Juga Beng Sintong, berubah sikapnya terhadap Kim Siyeyei, hingga ia suka mengajak si anak muda berunding tentang ilmu silat. Meski demikian, di mulut dan di muka mereka baik, di dalam hati, mereka masing-masing sama-sama berjaga diri. Dengan lewatnya banyak hari, ketiga hantu menjadi biasa juga dengan hawa udara di tengah laut, gangguan gelombang tak lagi menyiksa mereka, sedang Kim Siyeyei dengan baik hati mengajari mereka bagaimana harus memegang kemudi, hingga selanjutnya mereka bisa bergantian mengurus perahu mereka itu. Lantaran begini, Siyeyei dapat lebih banyak tempo untuk beristirahat, kecuali bila datang badai, baru ia yang berada pula di buntut perahu. Berselang 20 hari, ketika Kim Siyeyei pergi ke kepala perahu dan memandang jauh ke timur, samar-samar ia menampak sesuatu yang berwarna hijau. Itulah dia pulau yang ditempati Kiau Pak Beng 300 tahun yang lampau katanya nyaring. Ha! Gunung berapi di atas gunung itu pun telah padam girang sekalian. Hantu itu mendapat tahu pulau yang dicari itu sudah berada di depan mata, lantas mereka membantui menggayuh perahu. Maka, di saat matahari selam, di depan mereka telah tampak tegas sebuah pulau. Segera perahu dikepinggirkan dan jangkar lantas diturunkan. Di atas pulau itu tampak sebuah gunung besar, puncaknya gundul, berwarna merah darah. Tidak ada rumput atau pohon tumbuh di atas itu. Kalau ada datang angin bertiup dari arah atas gunung, hidung orang dapat mencium sedikit bau lirang. Sebaliknya di lareng gunung terlihat segala apa hijau, sebab di situ tumbuh pepohonan bagaikan rimba. Pulau itu penuh dengan pepohonan. Tidak heran kalau dari dalam rimba sering terdengar suara-suara yang menyeramkan, ialah suaranya pelbagai berburonan. Di sana pun ada harumnya bunga-bunga, ada yang baunya luar biasa, yang sedikit berbau amis. Kalau Choato membuatnya orang dijeri, pulau ini agaknya aneh, hingga hati menjadi kurang tenang. Oleh karena sudah mendekati sore, walaupun keinginan Sintong keras sekali untuk segera mencari warisannya Kiao Pak Beng, ia mesti menguasai dirinya. Ia tidak berani lancang mendaki gunung itu. Maka semua orang terpaksa berdiam terus di perahu mereka. Sesuatu dari mereka merasa hatinya tegang sendirinya, girang bercampur kekhawatiran. Kim Sia Ie cuma menguatirkan Beng Sintong berhasil mendapatkan kitabnya Kiao Pak Beng itu, ia kuatir jago itu nanti tak ada yang dapat menaklukan. Melainkan senglem seorang yang tenang-tenang saja. Melihat sikap nona ini, Kim Sia Ie heran, hingga ia merasa, nona le sama anehnya seperti pulau itu sendiri. Malam itu, seperti biasa, mereka bergiliran menjaga, walaupun demikian, tidak ada orang yang lidur nyenyak. Tepat tengah malam, mereka dibikin mendusin dengan kaget. Kiranya dua ekor badak muncul dari dalam rimba, datang ke pinggir laut. Kedua binatang berkulit tebal itu lantas diserbu dan dibunuh. Binatang itu kuat sekali, mereka membuatnya semua orang letih. Syukur selanjutnya tidak muncul lain gangguan. Besoknya pagi, Beng Sintong mengumpulkan semua orang. Ia berkata, pulau ini besar sekali, binatang liarnya pun banyak. Di sumping itu, kita masih belum tahu di mana tempat simpannya kitab warisannya Kiao Pak Beng. Maka itu, aku anggap, tidak dapat kita pergi semua dengan berbareng. Hagaimana kalau binatang liar datang merusak perau kita? Baiklah aku yang pergi lebih dulu bersama In Leng Cu suami istri, untuk membuat penyelidikan. Biat Hoat Taisu, kau bersama Kunyulun Sanjin, Kim Syeye dan Nonale, baiklah berdiam terus di perahu. Untuk mendapatkan kitabnya Kiao Pak Beng itu, aku rasa, itu bukan pekerjaan sehari semalam, maka baiklah kita bergiliran. Jikalau aku belum berhasil, kamu tunggu sampai aku kembali, nanti aku mengatur giliran siapa-siapa, Beng Sintong ada terlalu cerdik untuk tidak bertindak seperti kata-katanya ini. Ia berbuat demikian karena ia khawatir Kim Syeye yang berhasil mendapatkan warisannya Kiao Pak Beng itu, maka tak ingin ia si pengemis dan pergi mencari bersama. Ia juga khawatir Kim Syeye dan Le Senglem nanti pergi seorang diri, ia mengatur agar Biat Hoa dan Kunyulun Sanjin menemani, untuk mengawasi. Kepandaian Biat Hoa berimbang dengan kepandaian Kim Syeye dan Kunyulun Sanjin menang daripada Senglem, pengawasan ini, dia anggap tepat sekali. Kim Syeye dapat menerkah hati orang, akan tetapi karena ia melihat Senglem berdiam saja, ia tidak memilang lain daripada setuju. Ia telah berjanji kepada Senglem akan selalu menurutin ona itu. Agaknya Beng Sintong masih belum tetap hatinya, ketika ia mau berangkat, ia masih berkata pula, sebentar maghrib pasti aku akan kembali, jikalau ada terjadi sesuatu, aku akan bersyul, begitu pun kamu di sini, supaya kita dapat saling menolong. Seberlalunya Sintong bertiga, Syeye melewati waktu nganggur dengan memasang ngomong dengan Kunyulun Sanjin, bicara mengenai peristiwa-peristiwa dalam rimba persilatan serta tentang keindahan Senglaut. Biat Hoa tidak turut bicara. Ia tetap masih mendongkol terhadap si pengemis Edan. Maka ia duduk bercokol sendirian saja di lain bagian dari perahu mereka. Hari berjalan seperti biasa. Sebentar saja sudah tengah hari. Dari pihak Beng Sintong tidak terdengar apa-apa, orangnya pun tidak muncul. Biat Hoa lantes tak tenang hatinya. Masih Seng waktu berjalan, sekarang datanglah Seng maghrib. Tetap Beng Sintong belum kembali. Beberapa kali Biat Hoa mendarat, berjalan sampai di pinggiran rimba, ke dalam mana ia melangat longok seraya mementang matanya, mengharap-harap dapat melihat Beng Sintong. Tapi rimba lebat dan gelap, sunyi juga. Ia tidak melihat suatu apa, telinganya tidak mendengar suara ini dan itu, kecuali kadang-kadang suaranya binatang-binatang liar atau kutu-kutu. Ia jadi semakin tak tenang hatilah tidak berani pergi lebih jauh lantaran ia takut si Ie nanti diam-diam melayarkan perahunya. Ia terpaksa ngeloyor kembali ke perahu ketika cuaca mulai gelap. Sampai itu waktu, Sintong masih juga belum kembali. Bukankah si siluman tua Sibeng memilangi kita bahwa dia pasti bakal kembali sebelumnya langit gelap? Berkata seng lem, sengaja menanya. Benar, demikian da membilangnya, sahut Kunlun Sanjin. Sekarang seng rembulan telah mulai naik, kenapa dia belum kembali juga si Nona bertanya pula. Mana aku ketahui Kunlun Sanjin membaliki. Dia tidak kembali, habis bagaimana kita harus bertindak masih saja si Nona menanya. Kunlun Sanjin tidak dapat menjawab, dia berdiam. Dia pun agaknya mulai bergelisah. Dia memandangi Kim Siaie dan menanya, Kim Siaie apa kau bilang belum lagi Siaie menyahuti, biat Hoa sudah berpikir, hektometer. Dengan tidak ada Beng Sintong di sini, akulah pemimpin kamu. Kenapa kau justeru berbicara dan berdamai dengan Kim Siaie jika dia tetap tidak kembali, jalan kita ada dua, Kim Siaie menjawab Kunlun Sanjin. Apakah dua jalan itu kita pergi ke dalam rimba untuk menyusul dan mencari dia atau segera kita memasang layar untuk berlalu dari sini, Sahut Siaie tenang. Ngacobe lo biat Hoa membentak. Beng Sintong gagah luar biasa, bencana apa yang dapat merintangi dia sekarang baru saja dia terlambat, Apakah kamu niat berontak menurut kau, bagaimana Kunlun Sanjin tanya pendeta itu. Kita tetap menantikan dia. Dia pasti akan kembali kata si pendeta pasti. Kamu sabar, kamu tunggulah kata senglem, tawar. Apa-apakah kau hendak melarikan diri biat Hoa tanya. Tidak nanti aku pergi dari sini, Sahut Siaie nona, tetap tawar. Aku hendak menyaksikan akhirnya Heng Sintong. Aku juga mengharap dia dapat kembali, Siaie menimpali si nona, tanpa ia memperdulikan si pendeta sangat panas hati. Dengan jumlah kita lebih banyak sedikit. Jikalau ada bahaya apa-apa, dapat kita melayani. Kunlun Sanjin menduga ada apa-apa tersembunyi di balik perkataannya si pengemis edan. Mustahilkah di dalam rimba ini, kecuali binatang liar, ada lainnya makhluk yang sangat berbahaya. Dia tanya. Itulah aku tidak tahu, Sahut Siaie tenang. Apa yang aku ketahui, guruku pernah datang ke pulau ini dan ia tidak berani masuk jauh ke dalam rimba. Ketika guruku kembali, dia memesan wanti-wanti kepadaku agar aku jangan mencoba dalang ke sini. Jikalau pulau ini tidak berbahaya, buat apa guruku memesan demikian rupa ilmu silatnya liong laoka imemang liahai tetapi guruku masih menang jauh daripadanya. Kunlun Sanjin bergelisah mendengar juga tok liong cuncia yang liahai tidak berani menjelajah pulau ini. Biat hoa tidak dapat bersabar lagi. Kim Siaie, jangan kau mengacau belodia menegur. Kim Siaie tertawa. Jikalau kau tidak suka mendengar, kau sumbatlah kupingmu di akata tertawa. Memangnya siapa yang menggubrismu bukan main panasnya hati Biat hoa hoa siok, akan tetapi, ia mesti menutup mulut. Tidak ada alasan untuknya menentang terus pada Kim Siaie. Ia juga mendongkol terhadap Kunlun Sanjin, karena orang itu yang dipandang sebagai kawan bukannya membantu ia, sebaliknya dia menanya ini dan itu kepada Kim Siaie. Sang malam datang. Orang kembali tidak berani tidur sepuasnya. Sampai malam, Beng Sintong terus tidak kembali, juga tidak ada syulannya. Yang terdengar cuma suara yang keras dan seram dari pelbagai beburonan, yang terdengar seperti tak hentinya. Supaya tidak ada binatang liar itu yang menyerbu ke perahu, Kim Siaie menyuruh Kunlun Sanjin dan Biat hoa menyalakan unggun di tepian. Penjagaan ini berhasil, malam itu lewat tanpa gangguan. Kunlun Sanjin dan Biat hoa bergelisah semalaman suntuk, terus sampai paginya. Sampai matahari terbit, Beng Sintong tetap tidak muncul juga. Kunlun Sanjin, berkata Kim Siaie, tanpa menghiraukan kegelisahan orang, bukankah kau menghendaki memperoleh warisan kitab ilmu silatnya Kiao Pak Beng? Apakah artinya kata-katamu ini? Kunlun Sanjin balik menanya. Jikalau aku tidak menghendaki warisan kitab itu, perlu apa aku berlayar menempuh bahaya ini? Biat hoa mendongkol, tetapi mendengar kata-katanya Kunlun Sanjin, dia tertawa. Ngoceh saja katanya, tertawa terbahak. Kim Siaie tidak menentang, tetapi dengan dingin ia kata, cobalah kau pikir masak-masak, kau nanti dapat mengetahui itulah bukan ocehan belaka ketika itu angin keras berkesyur dari atas puncak gunung, angin itu membawa bau belirang. Kunlun Sanjin mengawasi ke puncak yang nampak merah seperti darah, mendadak ia merasakan kekhawatiran yang hebat. Ia bingung karena ia tidak tahu, kekhawatiran apakah itu. Lantas ia kata, aku tidak menghendaki pulau warisan kitab silat itu. Aku lebih suka mengangkat kaki dari ini pulau hantu bagus berseru Kim Siaie. Agaknya dia sangat setuju. Biat Hoa Hwesio, kau bagaimana? Kamu mau bikin apa tanya Biat Hoa, Gusar? Kunlun Sanjin ingin berlalu bersama-sama aku, sahut Siaie. Jikalau kau tidak suka pergi, nah kau berdiamlah sendiri di sini menantikan Beng Sintong Matu. Biat Hoa mendelik dan berputar, dengan bengis dia mengawasi Kunlun Sanjin. Benar-benarkah kau hendak turut Kim Siaie pergi? Dia tanya. Aku, aku, sahut orang yang ditanya ragu-ragu. Dan ia bungkam terus. Biat Hoa mendongkol dan sengit, hingga dia berseru, baiklah. Jikalau kau mau pergi, kau boleh pergi. Jikalau Beng Sintong tidak mati, meskipun kau kabur ke pangkal langit, tidak nanti dia mengampuni kau Kunlun Sanjin menjadi bersangsi pula. Ia lantas menimbang-nimbang apa untungnya akan turut Kim Siaie. Dengan begitu, ia menjadi membuat Beng Sintong membenci dan memusuhkannya. Sebenarnya, ia dijuri terhadap orang Sibeng itu. Di lain pihak lagi, ia masih mengharap mendapatkan warisan kitab ilmu silatnya Kiao Pak Beng itu. Sebenarnya sekarang ini kita sudah menjadi orang sendiri, kata Hiat Hoa sesaat kemudian, maka sudah selayaknya jikalau ada rejeki kita mengicipinya bersama dan likalau ada bahaya kita menentangnya bersama juga. Jikalau sekarang kau turut Kim Siaie Hektometer. Hektometer, selanjutnya kau terserah kepadanya hatinya Kunlun Sanjin berdenyut. Kata-kata itu merupakan satu pukulan untuknya. Hingga timbul pula ragu-ragunya. Jikalau kami hendak mempengaruhi kamu, buat apa kami memberikan obat pemunah kepada kau kata Siaie Sabar, tetapi lagu suaranya tetap. Itulah sebab Laobeng ada bersama-sama di sini kata Biat Hoa. Siaie tertawa dingin. Tak lebih tak kurang, si tua bangka Sibeng itu hendak menghina kamu untuk menghadapi kami katanya. Apakah kamu percaya benar-benar dia nanti membagi atau mengajari kamu ilmu silat warisan Kiau Pak Beng itu Hektometer kedua pihak ini lagi mencoba memengaruhi Kunlun Sanjin. Biat Hoa kalah sabar, dia berteriak, Kim Siaie, kau berani mengacobela membikin kami renggang kau rasailah tongkatku ini. Kata-kata itu dibarengi dengan satu kempelangan. Kim Siaie berani sekali, ia menangkis dengan tangannya menangkis dengan menyampok, tetapi hebat serangan si pendekta walaupun ia bisa membuat tongkat mental, ia sendiri terhuyung tiga tindak. Tapi juga Biat Hoa terkejut, karena tongkatnya bagaikan mengenakan batu yang keras. Tahan Kunlun Sanjin berseru, datang sama tengah. Kita masih belum tahu kita bakal menghadapi keberuntungan atau malah petaka, maka janganlah kamu berkelahi, cuma-cuma merusak kerukunan kita justru mereka lagi berselisih itu, dari dalam rimba terdengar siulan nyaring dan panjang. Lao Beng memanggil kita Biat Hoa berseru. Ia bukannya lantas lompat ke daerat, hanya dua kali beruntun ia menghajar perahu, disusul kempelangannya pada tiang layar hingga tiang itu patah. Kim Siaie katanya kemudian, tertawa dingin. Aku mau lihat, kau masih dapat berlayar atau tidak. Ia lantas lompat ke daerat, sambil menanya nyaring, Kunlun Sanjin, kau turut aku atau tidak. Kunlun Sanjin melihat perahu rusak, itu artinya perlu tempo beberapa hari untuk membetulkannya, maka lenyaplah kesangsiannya, terus ia lompat ke daerat, untuk menyusul Biat Hoa, hingga sejenak kemudian, mereka lenyap bagaikan ditelan sang rimba bagus. Bagus berkata Kim Siaie. Sebaliknya daripada murka, ia justru tertawa. Mereka telah pergi semua. Mari kita menggunai tempo dua hari untuk membetulkan perahu ini. Asal dalam dua hari Beng Sintong tidak kembali, pasti dapat kita menjauhkan diri dari kawanan hantu itu tidak berkata sengelem, tiba-tiba. Kita sudah sampai di sini, mana dapat kita pulang dengan tangan kosong? Jadinya kau masih mengharapi kitab warisannya? Kyao Pak Beng itu tanya Siaie. Semenjak turun-temurun, keluarga ku mengharap sangat ilmu silat keluarga kiao itu, sahut sengelem, sampai pun malam dan bermimpi, kami tidak dapat melupakannya, hingga sekarang tinggal aku satu orang, mana dapat aku membuat lenyap ini ketika yang baik dengan berangkat pergi, apakah terhadap leluhurku itu bukankah aku menjadi tidak dapat mewujudkan pengharapan mereka di samping itu, sakit hatiku juga masih belum terbalas justru kau tinggal sendiri, kau tidak dapat mempertaruhkan jiwamu Siaie memberi ingat. Tentang pembalasan sakit hati, kau perhatikanlah keadaan sekarang ini. Beng Sintong sudah terkurung di Pulau Kosong ini, dia tidak mempunyai perahu, meski benar dia mungkin tak terancam bahaya di dalam rimba, tetapi terang dia tidak dapat berlayar pergi, tak dapat dia pulang. Bukankah itu berarti sakit hatimu telah terbalas sendirinya tidak? Kata si Nona, berkeras. Tidak dapat tidak, aku mesti dapatkan kitab warisannya Kyao Pak Beng itu. Apakah kau masih ingat bagaimana kau telah menerima baik sumpahku? Apakah katamu baru ini Kim Siaie menghela nafas? Baiklah, sahutnya. Aku telah berjanji akan membantu kau mencari kitab warisan itu, karena kau tidak berniat melepaskannya, mari kita mencarinya. Kita pertaruhkan jiwa kita belum tentu kita akan menjual jiwa kita katanya. Jikalau toh kita mati, kita akan mati bersama. Tidakkah itu pun menyenangkan Siaie mengeluh dalam hatinya, matanya menyingkir dari sinar mata si Nona. Mana gambar peta itu senglem tanya? Ada. Tapi gambar itu aneh, aku tidak mengerti. Perlu apakah itu jikalau kau tidak menghendakinya, kasihlah padaku, kata si Nona tertawa. Mustahilkah kau mengerti itu Siaie menegaskan? Itulah kau tak usah perdulikan. Kau serahkan padaku, nanti ada fakadahnya Siaie heran. Di dalam keadaan seperti mereka itu, di pulau terpencil ini, apa ia bisa bikin terpaksa ia serahkan gambar peta itu? Berdua mereka mendarat, memasuki rimba, yang pohon-pohonnya tinggi seumpama kata sundul ke langit. Gelap rimba itu, sunyi dan seram suasananya. Sia legagah tetapi ia dapat juga perasaan tidak enak. Dengan waspada mereka maju. Beberapa kali mereka bertemu dengan serombongan binatang liar, mereka melewatinya terus. Binatang-binatang itu tidak datang mengganggu, sebab tidak diserang, mereka pun tidak menjadi galak. Memangnya mereka tidak kenal manusia. Jalan sampai di satu tempat, sengelem berseru kaget, matanya mengawasi ke depannya. Siaie turut mengawasi, ia pun kaget. Ia melihat satu mayat terkulai di gombolan rumput. Dan itulah mayatnya Xiang Cheng Neo, istrinya In Leng Chu, yang batok kepalanya bolong, mungkin bekas di sedot polonya. Ia heran karena ia tahu. Xiang Cheng ni maulia hai. Singa atau harimau tidak dapat merobohkan nyonya itu, apapula dia ada bersama Beng Sintong dan suaminya. Habis, kenapakah dia siapakah yang membinasakannya benarkah? Suatu binatang liar tak kuat hati Siaie menyaksikan mayat orang, ia lantas menutupinya dengan daun-daun. Mari ia mengajak Seng Le melekas berlalu, untuk melanjuti perjalanan mereka memasuki rimba itu. Sekonyong-konyong terdengar suara meraung keras bagaikan guntur yang sangat menusuk telinga, dengan lantas suara itu diikuti suara badai, lalu suara kaburnya ratusan binatang liar, antaranya harimau dan kera, yang agaknya seperti kalap, hingga berisiknya bukan main. Kim Siaie berseru, telakah sambil ia membetut tangan seng lem, untuk mengajak si nona lompat naik ke atas sebuah pohon besar. Segera terlihat pelbagai binatang beburonan lari ke arah mereka, yang terdepan seekor harimau besar, lalu singa, lalu biruang, macan tutul dan lainnya, seperti babi hutan dan badak. Semua binatang itu lan seperti berlomba, semua nampak ketakutan. Rupanya mereka terancam bahaya besar. Kim Siaie menyalakan api, untuk menyulut cabang kayu, yang mana ia lemparkan ke bawah pohon, di mana api itu terus berkobar. Di bawah pohon itu ada banyak daun dan cabang pohon lainnya yang kering. Seng lem pun menimpuk dengan sebatang senjata rahasianya yang dapat meledak mengeluarkan api, tepat senjata itu mengenai harimau yang terdepan itu, ketika terdengar perledakan, raja hutan itu ketakutan, dia lari ke lain arah, hanya baru belasan tombak, dia roboh binasa. Beburonan lainnya lari terus dengan melompati atau menginjak tubuh raja hutan itu. Habis itu barulah hati sengle melega, tetapi ia mengeluarkan peluh dingin. Katanya, syukur harimau itu menukar haluan, jikalau tidak, pohonku ini dapat digempur roboh oleh mereka. Sungguh berbahaya, tapi tak lama, kembali terdengar raungan seperti tadi itu. Suara itu terdengar lebih dekat, maka itu untuk pelingat rasa lebih hebat, sampai ketulian. Kembali angin menghembus. Kali ini suara itu disusul dengan munculnya seekor binatang luar biasa, yang bulunya semua kuning keemas-emasan, macamnya mirip singa tetapi terlebih kecil, tubuhnya terlebih panjang daripada tubuh singa hingga dia jadi mirip keratangan panjang. Yang hebat ialah larinya keras seperti terbang. Ketika dia lompat menerkam seekor singa, singa itu menjadi lemas, terus mendekam, berdiam saja. Belasan ekor beburonan lainnya pun menjadi takut, semua berhenti berlari dan mendekam seperti singa itu. Lantas binatang liar itu menggunai kukunya yang tajam dan kuat, menghajar pecah batok kepala si singa, untuk disedot polonya. Singa itu terbinasa tanpa melawan. Setelah itu, binatang itu menyedot polonya dua ekor harimau, sedang seekor macan tutul di gegares jantungnya, isi perutnya. Kiranya yang membinasakan Sieng Ceng Nio ialah mahluk ini, kata Kim Sia Ie setelah ia menyaksikan keadaan bangkai-bangkai singa dan harimau itu, yang lukanya sama dengan lukanya sinyonya. Senglem agaknya dijeri, dia merapatkan tubuhnya pada tubuh Sia Ie. Dia tanya, binatang apa ini begini liahai binatang aneh ini dinamakan Kimo Soan, menjawab Sia Ie, makanannya ialah singa dan harimau. Dulu pernah aku mendengarnya dari guruku, baru ini hari aku melihat binatangnya. Mari kita tunggu sampai dia telah makan kenyang dan dia telah membubarkan semua beburonan itu, hendak aku membinasakannya, binatang demikian liar, lebih baik kita jangan ganggu, berkata Senglem. Habis bersantap, binatang aneh itu menggempur pecah kepalanya kedua ekor harimau, terus dia meraung keras. Atas itu, bagaikan orang mendapat keampunan, semua beburonan lainnya lantas pada bergerak dan lari, kecuali lagi dua ekor harimau, yang tadi terusap kepalanya, keduanya masih mendekam terus, tidak berani bergerak. Kimo Soan itu kemudian menggeraki tubuhnya untuk bangun, hingga dia dapat berdiri sebagai manusia. Dia berjalan dua putaran, matanya melihat kelilingan. Dia seperti dapat menghendus bau apa-apa. Mendadak dia meraung pula, untuk terus berlompat ke depan. Kim Siye terkejut. Ia menduga binatang itu telah mendapat lihat padanya. Lekas-lekas ia mematahkan secabang pohon. Ia pun berniat berlompat turun, hanya belum lagi ia berlompat, telinganya lantas mendengar jeritan yang menyayatkan hati. Untuk kagetnya, ia mengenali suaranya Kunlun Sanin. Suaranya si imam disusul dengan bentakannya Biat Hoa Hwasyo, disusul pula dengan raungannya binatang liar yang luar biasa itu. Hebat raungan itu, pohon-pohon bagaikan tergetar goyang. Segera terlihat tak jauh dari pohon di mana mereka berlindung, Biat Hoa Hwasyo tengah menempur Kimo Soan. Pendeta itu menggunai tongkatnya. Di lain pihak, di antara pepohonan lebat, Kunlun Sanin tertampak lagi dililip pohon noyot seperti rotan, dia merontar-ronta tangan dan kaki, tidak dapat dia meloloskan dirinya. Imam itu ketakutan bukan main. Kunlun Sanin dan Biat Hoa Hwasyo bersembunyi di atas pohon, hanya keletakan pohon itu lebih dekat dengan si binatang aneh dibanding dengan tempat sembunyinya Kim Siye dan Lei Senglem, maka itu ketika binatang itu mengendus-endus, itulah disebabkan dia mendapat cium bawah manusia dalam dirinya kedua orang suci itu. Dia lantas bertindak menghampirkan, setelah datang dekat, sambil memperdengarkan suaranya yang menakuti, dia lompat menyamar kedua orang itu. Kunlun Sanin terkejut hingga ia terjatuh dari atas pohon. Apa celaka, dia jatuh di pohon rotan itu, pohon mana lantas bergerak sendirinya, melihat si imam, sebelum imam itu berdaya, ia sudah terlibat tak berdaya, sia-sia belaka percobaannya merontah, hingga kemudian, bernapas pun sulit. Pohon rotan itu apa yang dinamakan pohon rotan tukang makan manusia? Sekalipun harimau atau singa, kalau kena melanggar pohon itu, dapat terlibat dan terbinasa karenanya. Itulah pohon yang paling menakuti. Siapa terlibat mati, selang beberapa jam, dagingnya dapat lumer menjadi cair, hingga merupakan barang hidangan untuk pohon itu. Karena Kunlun Sanin seorang tangguh, dia masih dapat bertahan. Biat Hoa Hoshio menyingkir dari terkaman binatang luar biasa itu, karenanya ia turun ke tanah. Segera ia mesti menempur binatang itu. Ia telah mengeluarkan ilmu tongkatnya. Binatang itu sangat berani dan gesit. Saban-saban dia dapat berkelit. Dengan kedua tangannya yang berkuku besar dan tajam, saban-saban dia menerkam. Kedua tangannya itu dapat diulur panjang. Dalam bertempur itu, mendadak Biat Hoa menjerit keras. Itu waktu si pendeta dapat menghajar kepala orang, tetapi kenanya tidak telak. Binatang itu gusar, dia lompat menerkam, tangannya menyambar ke pundak hingga pundak itu luka dan sakit rasanya, sampai si pendeta menjerit saking kaget dan sakitnya itu. Sama-sama terluka, kedua musuh renggang untuk sementara. Kimosoan gusar sekali, sebelum menerjang pula, ia menyambar sepotong batu besar dengan apa dia menimpu. Biat Hoa menangkis. Batu itu pecah tetapi telapakan tangannya pecah juga, mendatangkan rasa sakit sekali. Baru sekarang binatang itu meraung pula, kembali dia menerkam. Mati aku Biat Hoa mengeluh, karena tangannya sakit begitu pun pundaknya. Kimosoan sebaliknya masih ganas dan kuat sekali. Ketika itu Kim Xiaieh sudah keluar dari tempatnya sembunyi. Ia lari kepada Kunlun Sanjin dengan niat menolongi imam itu, atau mendadak ia mendengar suara raungan. Ketika ia berpaling, ia mendapatkan Biat Hoa lagi perancam bahaya maut. Tanpa bersangsi pula, ia segera menyerang dengan cabang pohon di tangannya. Ia melontarkannya karena jarak mereka menyukarkan ia berlompat maju. Bagaikan anak panah, cabang itu meluncur, Kimosoan berkulit kuat, dia tidak takuti senjata, tetapi ketika itu dia lagi menerkam, mendadak ujung cabang mengenai matanya. Bukan main kagetnya binatang itu, dia kesakitan sangat. Sambil meraung keras luar biasa, tubuhnya roboh bergulingan. Akan tetapi dia tidak mati, ketika dia berguling bangun, dia lantas lari ke arah Kim Xiaieh, untuk menerkam. Bukan main gesitnya dia. Kim Xiaieh mengerti bahaya, maka juga habis menimpuk, ia lompat kepada Kunlun Sanjin, guna mengambil pedangnya si imam, dari itu ketika ia diterkam, ia dapat membuat perlawanan. Ia memutar pedang bagaikan titiran, sampai binatang itu tahu juga akan rasa ngeri, dia berlompat tinggi lewat kepala, lalu dari belakang dia menerkam pula. Kim Xiaieh berkelit, tak urung bajunya kena terobek. Pengakim Xiaieh melayani binatang liar itu, telinganya mendengar jeritannya Kunlun Sanjin, biat hoa taisu. Biat hoa taisu nyata selagi Kim Xiaieh merintangi Kimo Soan, pendeta itu mengangkat kaki, maka melihat kelakuan orang itu, si imam menjadi gusar sekali, hingga dia mengasih dengar panggilannya berulang-ulang itu. Di dalam hatinya, imam ini kata, kau senantiasa mengaku kita adalah orang sendiri, siapa sangka di saat menghadapi bahaya maut ini, kau kabur seorang diri, kau meninggalkan aku, coba biat hoa menolongi Kunlun Sanjin, lantas bersama Kim Xiaieh mereka mengepung Kimo Soan, tak sulit untuk membinasakan binatang itu, sekarang biat hoa kabur dan Kunlun Sanjin tidak berdaya, Kim Xiaieh repot sekali. Ia mesti lebih banyak membela dirinya. Sambil mengutuk biat hoa, diam-diam Kunlun Sanjin memujikan kemenangannya Kim Xiaieh. Ia insyaf, kegagalannya si pengemis dan berarti kebinasaannya sendiri. Biat hoa lari bukan karena ketakutannya melulu. Dia ingin supaya Kim Xiaieh dan Kim Soan terluka bersama. Tentang Kunlun Sanjin, ia berpikir masa bodoh, kawan itu terbinasa. Sesudah bertarung sekian lama, Kim Xiaieh bergelisah sendirinya. Xia Xiaieh mencoba menyerang binatang itu, ia masih tidak berhasil. Dengan kepalanya bekas dikempelang tongkat biat hoa dan matanya ketusuk cabang pohon, Kim Soan tetap memperlihatkan ketangguhannya. Dalam gelisahnya itu, Kim Xiaieh ingat pesan gurunya bahwa binatang liar, tak peduli kegalakan dan kekuatannya, anggauta tubuhnya yang terlemah ialah matanya. Tadi ia telah melukai sebelah metu binatang itu, maka sekarang ia mau melukai yang lainnya. Lantas ia menukar siasat berkelahinya. Ia sekarang lebih banyak menikam. Kim Soan berkelahi sebagai manusia, dia berdiri. Dia tetap gesit dan waspada, senantiasa dia dapat berkelit dengan lincah. Dia bergerak bagaikan orang yang mengerti ilmu silat. Kim Xiaieh melayani terus. Baik dengan pedangnya, maupun dengan kepalanya, ia selalu mengincar kemete, cuma kadang-kadang saja tangan kirinya meninju tetapi tanpa hasilnya, sebab binatang itu kuat sekali. Baru kemudian nampak beburonan itu mulai letih. Di dalam saatnya Kim Xiaieh menang di atas angin, sekonyong-konyong ia mendengar suara meraung seperti suaranya Kim Soan, hingga ia terperanjat. Ia lantas melihat munculnya seekor Kim Soan lainnya, bahkan yang tubuhnya lebih besar daripada binatang yang ia lagi tempur. Itulah hebat. Yang satu belum dapat dirobohkan, datang yang lain, bahkan tenaga baru. Ia berpikir, bersama senglem mungkin aku dapat lolos, bagaimana dengan kunyelun sanjin hatinya yang mulia berkasihan kepada imam itu meskipun orang bukanlah kawannya. Pengah berkelai itu, binatang itu meraung keras, tubuhnya roboh terguling. Dengan begitu dapat dia menjauhkan diri dari lawannya, dia terus lari kepada kawannya yang baru tiba itu, hingga si kawan tak dapat lari terus ke arahnya tadi. Lantas kedua binatang itu saling menjilati, mirip dengan kelakuannya binatang jantan dan betina, maka itu dapatlah diduga, yang terluka itu jantan, yang baru muncul betina. Kim Soan betina tidak menerjang lebih jauh. Ia mengawasi dengan waspada, bersiap untuk menempur pula. Dengan mengawasi itu, lantas ia mendapatkan apa-apa yang luar biasa. Kim Soan betina mengasih dengar suaranya. Dia tidak meraung sebagai tadi, dia hanya merintih, lalu tubuhnya menggigil, sebagai orang kedinginan sangat. Tubuhnya itu seperti menjadi ciut. Yang jantan lantas merangkul, seperti dia hendak menolongi dengan hangatnya tubuhnya sendiri. Hanya selagi begitu, keduanya, dengan ketiga matanya, mengawasi Siyele, seperti mereka takut nanti diserbu. Kim Siyele berdiri diam, hatinya bekerja. Teranglah si betina ini telah terserang Beng Sintong, pikirnya selang sesaat. Kim Soan kuat dan kebal dan gesit tetapi menghadapi Siulo Im Satkeng, dia tidak berdaya, maka itu dia rupanya kabur dari depan Beng Sintong dengan membawa lukanya, dan raungannya yang menyeramkan kemudian berubah menjadi rintihan. Ketika itu ialah ketika paling baik buat membinasakan kedua binatang itu tetapi Kim Siyele tidak mau menurunkan tangan jahat. Ia menjadi bersangsi karena ia mengingat keintaannya suami istri itu. Ia menjunjung itu pepatah yang membilang seorang kuncu tidak mencelakai orang yang lagi kesusahan. Ia tahu, kalau kedua binatang itu sembuh, mereka bertiga bisa dapat celaka. Di saat Siyele terumbang ambing dalam kesangsian, kembali ia mendengar suara yang mengagetkan padanya. Kali ini bukannya raungan Kim Soan hanya siulan keras dan panjang, siulan seorang yang tenaga dalamnya mahir luar biasa. Ia mau menduga mendengar suara itu, orang mungkin terpisah 10 li dari ianya. Siyele menjadi ragu-ragu berbareng berkhawatir. Suara itu bukan suaranya Beng Sintong. Suaranya Sintong ia kenal baik. Itu pun bukan suaranya In Leng Chu. In Leng Chu tidak mahir tenaga dalamnya seperti itu. Habis, siapakah orang itu aneh adalah kedua Kim Soan begitu lekas keduanya mendengar suara itu. Bagaikan ada yang memanggil, yang jantan lantas menggendong yang betina, setelah memandang kepada Kim Siyeye yang tidak mengejarnya, hingga sinar matanya adalah sinar matanya adalah sinar matanya bersyukur dia lari ke arah dari mana siulan datang. Sembari lari itu, dia mengasih dengar raungannya dua kali, rupanya sebagai jawaban untuk siulan tadi. Sungguh berbahaya siya Ie dengar suara di belakangnya, hingga ia terperanjat. Tapi ia lekas dapat menetapkan hatinya, karena ia kenali suara itu, yang melanjuti, syukur kedua binatang itu pergi. Hanya siulan barusan, adakah itu siulan orang atau suara binatang lainnya? Kim Siyeye tidak menjawab si nona. Ia masih bersangsi, bahkan berkhawatir. Ia lantas menghampirkan kunyelun sanjin, guna menolongi imam itu. Dengan berlalunya kedua binatang luar biasa itu, maka kedua ekor harimau, yang mendekam saja semenjak tadi, lantas mengangkat kepalanya, melihat kelilingan, kemudian keduanya bangun berdiri, dengan menggoyang-goyang ekornya, mereka menghampirkan Kim Siyeye, yang dipandangnya dengan sinar matu bersyukur. Kim Siyeye pun mengawasi tajam. Ia senang waktu ia mendapat kenyataan Raja Hutan itu tidak berniat jahat. Ia tertawa dan kata, binatang penaklukmu sudah pergi, bahaya untuk kamu sudah tidak ada, maka pergilah kamu kedua harimau itu mendekam, keduanya menjilati kakinya si pengemis edan. Sengelem menjadi ketarik hatinya, ia mendekati untuk menepuk-nepuk kepalanya kedua Raja Hutan itu, yang berdiam saja, agaknya mereka seperti binatang-binatang piaraan yang jinak. Pergilah kamu katanya kepada kedua Raja Hutan itu, yang terus ngeloyor pergi. Sembari tertawa, ia menambahkan, jikalau bukannya aku khawatirkan Kim O So An, suka aku piara kedua harimau itu, Kim Siyeye tidak melayani si nona bicara, ia hanya lantas bekerja. Ia mesti bekerja banyak untuk membabat kutung Oyo Toyo Trotan itu, baru kunyulun sanjin lolos dari libatan. Tubuhnya kontan bengkak dan merah. Le Sengelem pun merasa kasihan. Ia membekal obat pemuna racun, maka ia berikan obat itu pada Kim Siyeye, untuk dia ini yang mengobati si imam. Dengan begitu penderitaan imam itu menjadi berkurang, hingga ia berterima kasih karenanya. Sengelem, kata Kim Siyeye kemudian, menyeringai, apakah kau tetap hendak mencari kitab ilmu silatnya kiawpak bengkun lun sanjin telah menjadi ciut hatinya, tidak menanti si nona menjawab, ia mendahului. Rimba ini jauh terlebih menakuti dari bengklau koai ia kata. Aku cuma mengharap dapat lekas-lekas berlalu dari pulau ini. Yang lainnya, segala mustika, tak aku menghendakinya kau tidak menghendakinya, aku sebaliknya kata Sengelem tertawa. Kim O Soan dan Rotan yang jahat ini, paling banyak keduanya dapat mengambil jiwaku tetapi tidak merubah maksudku. Kim Siyeye, kau takut atau tidak? Jikalau aku mengatakan tidak takut, itulah palsu, sahut orang yang ditanya. Aku telah memberikan janjiku membantu kau, maka itu meski ada yang lebih menakutkan, aku juga tidak dapat mengubah kata-kataku itu. Kalau begitu, marilah kata si nona tertawa. Ia memutar tubuhnya dan berjalan. Kim Siyeye turut mengangkat kakinya. Melihat dua orang itu pergi, kun lun sanjin mengikuti dengan terpaksa. Di tengah jalan sambil tertawa, Kim Siyeye kata, Kim O Soan masih dapat dilayani, tetapi majikannya, mungkin tidak. Apa yang aku khawatirkan ialah manusia yang tidak dikenal itu, aku pun menduga siulan tadi siulan manusia, kata kun lun sanjin. Maka itu, mendengar pengutaraan kau ini, mungkin dia benar manusia apa siulan tadi siulan manusia. Seng Lam tegaskan. Siyeye mengangguk seraya ia diam-diam memperhatikan wajah si nona. Seng Lam terkejut tapi dia tidak menunjukkan roman takut, melainkan sinar matu yang terus memain. Teranglah si nona, dalam kagetnya itu, ada merasakan sesuatu yang menggirangkan hatinya. Sinar matu itu cuma dapat diterka siyeye berkat pergaulan mereka berdua yang lama. Semenjak meninggalkan Cho Ato, pulau ular, siyeye memperoleh kenyataan leh Seng Lam ialah seorang yang luar biasa, dan sekarang itu berlebihan. Ia menjadi menduga-duga, mungkinkah Seng Lam telah mengetahui bahwa di pulau ini bertinggal manusia luar biasa itu? Toh inilah yang pertama kali si nona pergi berlayar dan sama sekali dia tidak ketahui keletakannya pulau ini. Jadi sukarlah dipercaya yang dia ketahui hal adanya si orang aneh. Dibandingkan dengan pulau ular, pulau ini jauh terlebih besar. Hutannya pun lebat seperti menutupi langit. Hutan ini mirip dengan rimba laut, yang tak ada ujung pangkalnya. Kunlun Sanjin yang tadinya gagah dan berani, sekarang menjadi kuncup hatinya menghadapi pulau luar biasa ini, maka juga selagi berjalan ia mengintil rapat pada Sye Ie dan Seng Lam, ia seperti bocah cilik yang takut ketinggalan orang tuanya, yang takut nanti disambar setan. Tiba-tiba, selagi berjalan, mereka mendengar lagi satu syulan. Itulah suaranya Beng Sintong Kunlun Sanjin berseru cepat. Ia segera bertindak mendahului ke arah dari mana suara itu datang. Hanya baru beberapa tindak, lantas ia sudah kembali. Itulah sebab di arah timur terdengar juga syulannya si orang aneh. Kim Sye Ie berkata, si orang aneh tengah mengejar Sintong lantas kedua rupa syulan terdengar salding sahutan, nanti di timur, nanti lagi di barat. Didengar dari suaranya, tenaga dalam kedua orang itu rupanya berimbang. Kumandang syulan-syulan itu terdengar dari delapan penjuru. Maka, kemudian lantas sukar dibedakan, yang mana syulannya Beng Sintong dan yang mana suaranya si orang aneh, penghuni pulau yang belum dikenal itu. Entahlah, Beng Sintong pernah bertemu atau belum dengan orang aneh itu, kata Kim Sye Ie. Orang aneh itu menang setingkat dalam tenaga dalam, dia juga dibantu kedua binatang luar biasa itu. Bila mereka bentroh, belum tentu Beng Sintong dapat melawannya, perlu apa kau pikirkan diak kata Seng Lem. Dia kalah terlebih baik lagi bukan begitu. Rimba ini sangat berbahaya, untuk kita, tambah satu tenaga tambah baik. Tentang permusuhanmu dengan Beng Sintong, di belakang hari masih dapat diurus terlebih jauh, baiklah si nona tertawa dingin. Nah pergilah kau membantu dia ketika itu pelbagai syulan sudah berhenti tetapi kemandangnya masih terdengar. Baru lewat lagi sekian lama, suara itu menjadi lemah, hingga Kim Sye Ie tidak dapat memperhatikan lebih jauh orang berada di arah mana. Apakah kau masih ingat apa aku kata padakah selama kita berada di atas perahu mendadak si nona bertanya, matanya menatap. Tapi ia tidak menanti jawaban. Lantas ia jalan mendahului si pengemis edan, bahkan dengan tindakan lebar, seperti juga ia telah kenal baik jalan yang harus diambil itu. Kim Sye Ie heran. Ia lantas ingat kata-kata si nona di atas perahu kata-kata yang si nona tanyakan barusan. Seng Lem memilang, setibanya di pulau, maka ia Sye Ie mesti turut nona itu. Sekarang mulailah ia merasa aneh. Si nona benar-benar luar biasa. Oleh karena mereka ada bersama kunyulun sanjin, Sye Ie tidak mau menanya apa-apa, ia bertindak mengikuti. Sesudah berjalan sekian lama, mereka tiba di satu tempat di mana rimba tak selebat tadi, bahkan mereka lantas sampai di depannya sebuah kuburan yang pernahnya di tanah yang berumput luas belasan tombak di sekitarnya. Teranglah lapangan itu buatan manusia. Malah ada bagian rumputnya, yang di tengah, yang tinggi dan rendah nyata kerata, tanda bekas terinjak-injak orang. Mulanya Kim Sye Ie menduga kuburannya Kiao Pak Beng, setelah ia mendekati dan meneliti, ia mendapat kenyataan batu kuburan belum ada cacatnya, tanda itulah bukan kuburan tua, atau paling lama baru belasan tahun, sedang Kiao Pak Beng ialah orang yang hidup 300 tahun dulu. Kiao Pak Beng pergi ke pulau dalam usia 60, andai kata dia dapat hidup 100 tahun yang lalu, tidak nanti kuburannya sebaru ini. Yang aneh lagi, di depan kuburan itu kedapatan bocah dan bunga, seperti baru saja orang menyambangi dan menyembah yanginya. Maka itu, kuburan siapakah itu dan siapakah yang menjenguknya apakah dialah si orang aneh yang tadi terdengar siulannya itu selagi berpikir itu, mendadak Sye Ie lihat wajah si nona beda dari biasanya. Kenapa di sini boleh ada kuburan ini? kata si nona seorang diri, suaranya tak tegas. Kenapa di sini boleh ada kuburan ini? Kim Sye Ie mendengar kata-kata itu, herannya bertambah. Belum pernah, semenjak tibanya mereka di pulau ini, si nona bersikap demikian. Sikap yang aneh. Karenanya, dari heran ia menjadi bercuriga. Senglem berdiri di depan kuburan, ia mengawasi sekian lama. Kuburan itu tanpa batu nisan. Mendadak ia menjatuhkan diri, untuk bertekuk lutut dan mengangguk-angguk dua kali. Senglem kata Sye Ie heran. Kuburan ini kuburan siapakah mana aku ketahui sahut si nona. Aneh penyahutannya. Kalau kau tidak kenal dia, karena dia bukannya sanek bukannya kadang, perlu apa kau memberi hormat padanya? Tanya si pemuda. Dia telah menutup metode pulau terpencil ini, kecuali si orang aneh, siapakah yang menyambanginya, untuk memberi hormat padanya sahut si pemudi. Kita telah datang kemari, masih belum didapat kepastian kita bakal dapat pulang dengan masih hidup atau tiada, dari itu kita jadi mempunyai pengharapan akan bernasib sebagai dia, mati terlantar di dalam pulau ini, maka juga aku merasa terharu dan memberi hormatku kepadanya, si Aie dapat menduga kata-kata itu karangan belaka, yang baru saja dapat diingat, bahwa dibalik itu mesti ada sebab lainnya. Kunlun Sanjin terharu mendengar perkataan si Nona, ia lantas meniru Nona itu. Ia juga mengangguk dua kali kepada kuburan tidak dikenal itu, dan kata, sahabat yang tidak dikenal yang berada di dalam kuburan, aku minta sukalah kau menolongi supaya kami dapat dengan selamat meninggalkan pulau ini. Jikalau aku telah tiba di kampung halamanku, nanti aku mengundang pendeta lama dari istana pota laguna menyembahyangi arwahmu, Kim Syele tertawa. Cocok kamu berdua katanya. Sikap kamu ini membuat aku pun merasa serang hayo, mari kita jalan. Mati atau hidup, itulah takdir, baik kita biarkan saja. Orang di dalam kuburan itu masih tidak sanggup melindungi dirinya sendiri, mana dapat ia melindungi kamu. Senglem mengambil setangkai bunga di depan kuburan itu, ia tancap di ujung bajunya, habis itu ia mulai lagi berjalan. Ia tetap jalan di muka, sebagai penunjuk. Ia berjalan dengan menikung ke kiri dan belok ke kanan, ia berjalan terus, hingga tanpa merasa sampailah mereka di kaki gunung. Sekarang terlihat nyata Romanya puncak, yang berwarna merah mirip darah. Dari atas itu terasa angin meniup turun membawa bau belirang. Di lereng gunung, pepohonan lebat sekali. Kunlun Sanjin, jangan takut berkata senglem kepada si imam, tiba-tiba gunung berapi ini sudah mati imam itu dongak, memandang ke puncak. Entah kenapa, ia merasakan sesuatu yang aneh, hingga hatinya menjadi tidak tenang. Akan tetapi ia melihat si nona berjalan terus, ia terpaksa membesarkan hati mengikutinya. Tiba di tengah jalan, ialah di pinggang bukit, Kim Sye Im memasang telinga. Hi, itulah suara orang bertempur katanya seraya tangannya terus menunjuk. Belum suaranya berhenti, segera terdengar teriakan berulang-ulang, tolong, tolong teriakan itu panjang dan lemah. Itulah In Leng Chu teriak Kunlun Sanjin, yang mengenali suara kawannya. Ketiganya lantas lompat, untuk berlari-lari ke lembah, lalu dari sana, melihat ke atas, terlihat dua orang lagi bertempur. Itulah In Leng Chu serta si orang luar biasa penghuni pulau itu. Si orang aneh mengenakan baju kulit harimau dan rambutnya yang panjang meroyot turun, hingga dia nampak tegas sekali. Waktu itu In Leng Chu sudah terdersak, hingga dia men mundur saja. Selaka Kunlun Sanjin berteriak. Menyusuli teriakan itu, di sana terdengar suara saling susul. Yang pertama ialah suaranya Poan Koan Pi terhajar mental, terbang ke udara, dan yang lainnya tertawa nyaring dari si orang aneh, yang tangannya lantas dipakai menyambar lawannya. Tak berdaya LN Leng Chu. Dia kena ditangkap. Lantas tubuhnya diangkat tinggi ke atasan kepala dan diputar. Di saat dia hendak dilemparkan, mendadak orang aneh itu ingat suatu apa, karena itu ia membatalkan niatnya, ia menurunkan lawannya. Kau siapa? Dia tanya. Dari mana kau datang baru sekarang? Orang itu membuka mulutnya berbicara dan lagu suaranya pun lagu orang siamsai. Kim Sye Ie mendengar itu, ia menjadi bertambah heran. In Leng Chu ketakutan. Aku datang dari Tibet, sahutnya lekas. Akulah In Leng Chu, ketua dari Leng Sanpei. Partai Leng Sanpei itu untuk dibarat daya besar pengaruhnya, dari itu In Leng Chu mengharap orang aneh ini nanti memberi keampunan kepadanya. Siapa tahu begitu ia memperkenalkan diri, tiba-tiba orang aneh itu berseru, kedua tangannya digeraki, maka tubuh ketua Leng Sanpei itu lantas terlemparkan pergi. Kim Sye Ie terkejut. Jarak di antara mereka jauh, tidak dapat ia menolongi In Leng Chu. Akan tetapi ketua Leng Sanpei ini dilemparkan ke arah sebuah tikungan di mana dengan mendadak muncul satu orang, yang terus menanggapi tubuhnya. Melihat demikian, lega hatinya Tok Chiu Hongkai, apapula penolong itu ialah biat Hoa Hwesiu. Hanya, Hwesiu itu lagi mencari Beng Sintong, justru ia muncul, justru ia menampak In Leng Chu dilemparkan. Ia lantas menolongi. Tapi hebat lemparannya si orang aneh. Tak kuat ia menahan tubuh kawannya tubuh In Leng Chu jatuh terus ke tanah di mana dia rebah terkulai, tubuhnya sendiri terputar, masih syukur ia tidak turut roboh terbanting. Dari situ ternyatalah kuatnya si orang aneh, yang habis itu lantas berlompat menyusul. Dia lantas memandang tajam kepada si pendeta, dia menanya nyaring, Eh, apakah sejak dilahirkan kau tidak berambut agaknya dia sangat heran. Rupanya dia tidak pernah melihat pendeta. Habis mengawasi dia menghampirkan, tangannya diulur, niatnya merabah orang punya kepala gundul. Biat Hoa Hwesiu gusar sekali. Tak suka ia kepalanya diusap-usap. Ketika itu ia pun sudah dapat berdiri tetap. Maka ia menyerang dengan tongkatnya. Orang aneh itu berseru, tubuhnya berjingkrak, tetapi tangannya diajukan ke depan, untak dipakai menyambuti dengan pukulan kepada tongkat itu. Tongkat dengan tangan bentrok keras, suaranya terdengar nyata. Tangan itu bagaikan bukan terdiri dari tulang dan daging, tongkatnya biat Hoa kena dibikin terpental. Syukurlah untuk si pendeta, ia tak usah kena diusap-usap kepalanya. Si orang aneh benar-benar aneh kelakuan atau tabiatnya. Setelah dia gagal merobohkan biat Hoa, dia tertawa lebar dan berkata, Bagus! Kau orang si tak berambut masih lebih menang daripada yang ada rambutnya dia maksudkan in lengcu. Tapi sebelum berhenti perkataannya itu, dia sudah maju menyerang pula. Biat Hoa kaget bukan main. Karena tongkatnya terpental walaupun tak terlepas dari tangannya, tubuhnya menjadi limbung. Di samping itu, ia juga merasakan tubuhnya dingin, hingga ia menggigil. Untuk menolong diri, terpaksa ia memutar tongkatnya. Ia bersilat dengan tipu silat Hok Motung Hoat, yang terdiri dari 36 jurus. Sambil membela diri itu, ia berteriak-teriak, Laobeng! Laobeng! Lekas! Lekas kemari Hok Motung Hoat, ilmu tongkat menakluki iblis, adalah ilmu ciptaannya Tatmo Chowesu, ketua dari Kuil Siaw Lim Siae. Itulah ilmu silat penjagaan diri. Ilmu itu dulu hari oleh Tok Piesinie diwariskan kepada Liaowin, hingga pendeta ini menjagoi di selatan dan utara sungai besar tanpa lawan, cuma paling belakang dalam pertarungan di Gunung Binsan, dia terbinasa di tangan Lusunio yang menggunai ilmu pedang Hianli Kiam Hoat. Biat Hoa mendapatkan kepandainya dari Liaowin, gurunya itu, dan dia dapat mewariskan dengan baik, maka itu, dapat dia menggunainya dengan sempurna. Menyaksikan itu, Kim Siaie pun kagum. Akan tetapi walaupun Biat Hoa koson, menghadapi orang aneh dari Pulau Mencil dan tak dikenal ini, dia kewalahan, dia cuma dapat memelah diri. Ilmu silat si orang aneh, walaupun ia bertangan kosong, lihai luar biasa, maka juga tangannya saban-saban dapat meluncur mengancam lawannya. Sesudah menyaksikan sekian lama, Kim Siaie heran dan mengagumi si orang aneh. Terang dia berkepandaian silat tinggi dan mahir sekali tenaga dalamnya. Ia menjadi berpikir, mungkinkah orang ini telah mendapatkan kitab ilmu silat Kiao Pak Beng dan berhasil memahamkannya kalau benar, siapakah yang memimpinnya adakah dia orang yang rebah tenang di dalam kuburan tadi hanya aneh si orang aneh. Kenapa dia tidak tahu, dia tidak kenal Hwesio, hingga dia mirip seumurnya, belum pernah berlalu dari pulau ini. Kalau begitu, habis dari mana datangnya lagu suaranya orang siamsai, Siaie tidak cuma memperhatikan jalannya pertempuran. Diam-diam ia juga memperhatikan senglem yang berdiri di sisinya. Nona itu memperhatikan pertempuran itu tak kurang asyiknya, bahkan istimewa perhatiannya. Ia menjadi heran hingga ia menanya, senglem aku rasanya ingat kau pernah memilangi aku bahwa rumah kau adanya di Soyangtin di siamsai barat tidak salah, menyahut si Nona. Setelah Kiao Pak Beng pergi berlayar, leluhurku lantas pindah ke sana, sampai sekarang ini sudah kira-kira 300 tahun, mendengar suaranya orang aneh ini, dia mirip dengan orang sekampung halaman dengan kau, Siaie berkata pula. Di siamsai itu masih ada keluarga siapa lagi yang pandai ilmu silat dan terkenal memang, aku pun merasa aneh berkata si Nona. Ahli silat kenamaan di siamsai tak sedikit jumlahnya, hanya mereka itu tak ada yang dapat melebihkan keluargaku, apapula untuk melebihkan ini orang aneh, Kim Siaie berdiam. Ia heran. Pertempuran di antara si orang aneh dan Biat Hoa Hwasyo berjalan terus, hanya tidak berlangsung lebih lama pula. Untuk kagetnya si pendeta, pongkatnya telah kena dapat dirampas lawannya, yang dengan berani dan lihai telah menyambarnya. Ia mundur dengan terhuyung, mukanya pucat. Si orang aneh tidak menyusul, untuk menyerang, hanya dengan kedua tangannya ia mengerahkan tenaga, maka di lain saat, pongkat besi dari Biat Hoa telah menjadi bengkok. Dan melengkung bundar, lalu dimasuki ke lengannya. Dia pun tertawa lebar dan berkata kegirangan, Bagus! Bagus dia mirip seorang bocah yang mendapat gelalang permainan. Kim Siaie heran tetapi ia ingin mendapat kenyataan. Maka ia berniat menghampirkan si orang aneh, untuk berbicara dengannya. Belum lagi ia bertindak, mendadak ia mendengar si orang aneh berseru, tangannya melemparkan gelang istimewanya itu ke depan. Di tikungan tempat munculnya Biat Hoa tadi muncul pula seorang lain, ketika ia melihat datangnya serangan, ia menangkis, maka gelang itu kena terhajar hingga mental kelembah. Orang yang baru muncul itu ialah Beng Sintong. Habis menangkis, ia merasai lengannya kesemutan, hingga ia menjadi heran dan kaget. Itulah sebab ia tidak menyangka sekali bahwa di Pulau Kosong itu ada penghuninya dan yang demikian liahai. Si orang aneh itu agaknya heran, hingga matanya menjadi mencilak, terlihat putihnya saja. Cuma sebentar herannya dia, terus dia mengasih suara hektometer dan menanya, kaukah si orang si Beng Sintong bertambah heran, tetapi ia tidak mau kalah Jumawa, maka ia tertawa dingin dan menyahuti, ha, kiranya kau seorang biadak pun mengenal aku. Orang aneh itu tidak menghiraukan kelakuan orang yang Jumawa, ia berkata, ini orang tanpa rambut telah berteriak-teriak meminta bantuan, maka kau tentulah terlebih liahai daripadanya. Baiklah, kau coba tanganku. Kata-kata itu disusuli satu serangan. Beng Sintong menyambut serangan itu. Tangan mereka bentrok dengan keras, keras juga suaranya. Akibatnya ialah Beng Sintong mundur tiga tindak, dan si orang aneh terhuyung dua kali, lantas si orang aneh berteriak saking murkanya, ha, kiranya kau lah si Jaihanam yang telah melukakan binatang piaraanku. Kagetnya Sintong tidak terkirakan. Bentrokan itu membuatnya merasakan hawa dingin menyerang tubuhnya. Jadi tak dapat disangsikan pula, ini orang aneh juga pandai siulo imsat keng, bahkan kepandaian mereka sama tingkatnya. Di dalam otaknya Sintong lantas muncul apa yang dipikir Kim Siaie. Ia tanya dirinya sendiri, mungkinkah dia telah mendapatkan kitab ilmu silatnya Kiao Pak Beng? Beng hanya sejenak kemudian, ia berpikir pula, jikalau benar dia telah mendapatkannya, mestinya kepandaiannya sudah sampai di tingkat ke sembilan, tingkat terakhir. Sekarang ini dia baru menyampaikan tingkat ke tujuh. Kenapakah si orang aneh tak dapat membiarkan orang berpikir banyak-banyak? Dia sudah maju pula, untuk menyerang lagi. Dia mengajukan kedua tangannya. Beng Sintong mengerahkan tenaganya, ia menyambut pula. Kali ini bentrokan terlebih hebat. Si orang aneh pun telah mengerahkan tenaganya. Sintong merasai seperti jungkir balik semua anggauta dalam tubuhnya. Dan si orang aneh menggigil. Si Ulo Im Sat Keng dari Beng Sintong sudah menyampaikan tingkat ke tujuh dan lagi meningkat ke tingkat ke delapan. Di samping itu ia telah memperoleh pelajaran tenaga dalam asli dari Biat Hoa Hwesio. Dia mendapat kemajuan. Meski demikian, dalam halnya ilmu dalam, si orang aneh menang unggul tidak hanya satu lipat. Maka itu terjadilah kesudahan demikian. Tegasnya, Sintong menang sedikit Si Ulo Im Sat Keng tetapi masih kalah tenaga dalamnya. Inilah berbahaya, pikir Sintong. Sebagai ahli, dengan dua jurus itu saja sudah cukup untuk ia mengetahui lihainya orang asing ini. Maka ia berpikir lebih jauh, dengan Si Ulo Im Sat Keng tidak dapat aku membinasakan dia, jikalau aku melayani dia terus-menerus, aku bisa menjadi roboh sendiri karena letih, tapi, untuk menyingkir, ia tidak dapat jalan. Ia menjadi bingung juga. Si orang aneh sudah mulai menyerang lagi. Dia sangat gesit, maka juga ketika dia berlompatan, dia seperti juga terdiri dari tujuh atau delapan orang. Kecuali tenaga dalamnya, dalam ilmu silat, dia pun seperti menang daripada jago Si Beng itu. Apa yang aneh? Beberapa jurusnya ada yang mirip dengan jurusnya Sintong, hingga mereka berdua seperti dari satu rumah perguruan. Biarnya ia heran dan berkhawatir, Beng Sintong tidak menjadi juri atau bingung. Ialah jago, yang sudah berpengalaman. Maka itu dengan tenang ia mengambil sikapnya mengelah diri, kapan ada ketikanya baru ia menyerang dengan pekong chiang, pukulan udara kosong. Atau kalau mereka terpisah dekat, ia menggunai ilmu hunkin cokut ciu. Ia terdesak tetapi ia tidak kacau pikirannya dapat ia dengan baik memecahkan setiap serangan. Kim Sye Ie menonton, ia mengagumi Beng Sintong. Pikirnya, tidak kecewa Sintong menjadi jago nomor satu dalam kalangan sesat. Jikalau aku, belum tentu aku dapat bertahan sampai seratus jurus melayani ini orang aneh. Selagi ia berpikir itu, Kim Sye Ie tiba-tiba ditanya senglem, coba kau bilang, berapa usianya ini orang aneh dia tentu belum lewat lima puluh. Nona itu berdiam, agaknya dia mengasah otak. Aneh terdengar suaranya perlahan. Nampaknya dia bingung. Sye Ie menjadi lebih heran. Apa perlunya si Nona menanya usia orang belum sempat Sye Le memikir lebih jauh, atau ia sudah mendengar suara bentrokan. Ia melihat lagi sekali Beng Sintong kena tergempur. Meski ia kalah pengalaman, si orang aneh tetap lebih unggul. Dia menang tenaga dalam dan ilmu silatnya, yang luar biasa seperti asal-usulnya sendiri. Melihat demikian, lama-lama Beng Sintong sukar melawan lebih jauh. Lantas Kim Sye Ie berpikir, Seng Ceng Nimao telah dibinasakan Kim Soan. In Leng Chu dilukakan parah orang aneh ini, dia mungkin bakal tidak hidup lebih lama pula, maka jikalau Beng Sintong pun kalah, apa kita bisa bikin terhadap ini orang aneh yang lihai? Jangan kata buat mencari kitabnya Kiao Pak Beng, buat dapat hidup pun sukar, maka itu, meskipun Beng Sintong musuh, ingin ia menolongi. Lantas ya kata pada si Nona, Seng Lem, mari aku pinjam pedangmu. Nona itu dapat menerbak hati si pengemis, mulanya ia ragu-ragu, tapi ia memberikan juga pedangnya, ia cuma memesan, paling baik jikalau kau tidak melukakan dia. Umpama kata kau tidak ungkulan, lekas kau lari ke sini, ke sisiku kembali terdengar suara keras, kembali Beng Sintong kena dihajar, tak peduli dia kebal dan kuat, dia toh merasai kepalanya pusing dan matanya kabur, hingga kacau lah ilmu silatnya. Masih si orang aneh tidak mau berhenti, lagi-lagi ia merangsak, kembali ia menggunai kedua tangannya. Dan ia berhasil. Sintong tidak berniat mengadu tenaga lagi, ia ingin senantiasa menyingkir, tapi sekarang, setelah ia tersambar, terpaksa ia mesti bertahan juga. Ia mesti mengadu kekuatan. Dengan berkutat, lantas juga Sintong bermandikan peluh dan napasnya memburu. Juga mukanya si orang aneh tampak biru. Di matanya Kim Siaiei, si orang aneh masih dapat bertahan sedang Sintong sudah menghadapi saatnya seumpama kata telur di ujung tanduk, setiap saat jiwanya terancam maut. Tak dapat Sintong meloloskan tangannya. Ia merasakan menggetarnya anggauta-anggauta dalam tubuhnya. Ia sampai menyedot hawa dingin. Ia menginsyafi bahaya yang mengancam dirinya, hingga ia kata di dalam hatinya, sungguh aku tidak sangka setelah malang melintang separuh hidupku, hari ini aku mesti mati. Kecewa di tangan ini orang tidak dikenal, selagi Sintong berpikir kecewa itu, mendadak si orang aneh berseru dan tubuhnya dilemparkan, hingga tanpa berdaya ia mesti roboh di tanah, tak peduli ia telah mencoba untuk berjumpalitan. Itulah sebab Kim Sia Ie sudah maju dan ujung pedangnya mengancam punggung si orang aneh hingga, untuk menolong diri, dia mesti melepaskan lawan yang dicekalnya, untuk berkelit. Lantas orang aneh itu membentak, kau berjumlah berapa orang kamu boleh maju semua. Eloo Chiam Pua, harap kau jangan gusar, Kim Sia Ie berkata. Kami tidak bermaksud jahat terhadap kau. Kami datang kemari karena mesti berlindung dari badai dan hujan lebat, tidak peduli apa maksudmu, setelah datang kemari kamu tak dapat pulang dengan masih hidup berkata si orang aneh bengis. Lantas dia maju, untuk menyerang. Dengan sebelah tangan dia mengancam pedang, untuk dirampas, dengan tangan yang lainnya tangan kiri ia menghajar ke batok kepala Tok Chiu Hongkai. Si Ie lekas-lekas berkelit dengan gerakan Ie Heng Hoan Wiyye, memindahkan wujud, menukar kedudukan, setelah mana, ia membalas menikam, dengan tipu pedangnya gelombang mendampar tepian, sasarannya ialah nadisi orang aneh. Hektometer orang aneh itu bersuara, tangannya dibalik, guna dipakai membalas menyerang. Dia bukan mundur, dia bahkan maju dua tindak, tangan kirinya dipakai menyambar lengan penyerangnya. Itulah serangan yang luar biasa. Syukur si Ie awas dan tabah. Barusan ia menyerang dengan tipu pedang istimewa ciptaan Tok Liong Chun Chia, gurunya. Di waktu disambar, ia menarik tangannya, untuk diteruskan, guna menyerang pula. Tapi lawan sangat lihai, kembali dia menyerang, kali ini pedang kena disentil hingga mental. Hati senglem berdebaran. Biar bagaimana, ia berkhawatir juga. Beng Sintong dapat ketika untuk beristirahat. Dia duduk bersila, untuk menyalurkan napasnya. Dia mengharap-harap Kim Sia Ie dapat bertahan sampai dia sudah segar pula. Dengan dibantu Tok Chiu Hongkai, dia dapat harapan mengalahkan si orang aneh. Tidak demikian, dia dan Biat Hoa Hwasyo tentulah bagian mati. Sejurus dengan sejurus, si orang aneh menyerang Kim Sia Ie. Ia tidak menghiraukan pedang lawan. Kim Sia Ie memutar pedangnya, tak suka dia mengalah. Adalah sesudah bertempur sekian lama, mendadak dia merasakan tubuhnya dingin, sampai dia mengjigil. Karena ini, terpaksa dia mesti mundur dua tindak. Beng Sintong melihat mundurnya si pengemis, dia terkejut. Syukur, setelah mundur, Tok Chiu Hongkai dapat bertahan. Sia Ie dapat bertahan sekian lama kecuali disebabkan ia bersenjata pedang juga lantaran si orang aneh sudah mengeluarkan tenaga terlalu banyak, melawan Beng Sintong, dia telah menghamburkan tenaga dalamnya. Sia Ie pula tenaga baru dan orangnya cerdik. Oleh karena terdesak itu, Kim Sia Ie sudah memikir menggunai jarum rahasianya yang beracun. Ia baru memikir, atau ia ingat pesan Seng Lem tadi. Katanya di dalam hati, rupanya Seng Lem tidak menghendaki aku melukakan dia. Cumalah, kalau aku tidak menghajar dia, akulah yang bakal dilukakan. Dengan aku roboh, tentulah Seng Lem turut bercelaka juga demikian pun Sintong dan kawan-kawannya. Bagaimana sekarang? Karena berpikir, Sia Ie menjadi kurang gesit. Tiba-tiba ia terserang hingga ia terkejut. Ia telah mendapatkan ilmu tenaga dalam dari Tong Sia Wulan, karena itu ia terus dapat bertahan, tetapi kali ini, hebat hajaran itu. Lantas ia merasai serangan hawa dingin, yang masuk di dua jalan darah Tai Sia dan Hie Ji. Tidak ampun lagi, ia menggigil. Beng Sintong melihat itu, dia berteriak, Saudara yang baik, kau bertahan terus. Kau tunggu sebentar lagi, dapat aku membantu kau. Kim Sia Ie memusatkan pikirannya, ia bertahan. Tapi ia berpikir, musuh demikian tangguh, taruh kata ia menyerang dengan jarum beracunnya, orang tentu tidak bakal kehilangan jiwanya. Orang aneh itu menyerang terus. Dia mendesak hingga lawannya mundur terus menam atau tujuh tindak. Repot Kim Sia Ie sedang mundurnya itu ke arah Beng Sintong. Sampai di situ, tak dapat ia menahan sabar lagi. Fui ia berludah, menyemburkan jarum beracunnya. Senglem kaget hingga ia menjerit. Si orang aneh berkelebat, tubuhnya bagaikan lenyap. Heran Sia Ie. Apakah dia ketahui jarum kuliahai pikirnya? Ia lantas memutar tubuhnya, guna mencari si musuh. Atau ia menjadi kaget luar biasa. Ia mendapatkan leh Senglem di cekuk orang aneh itu, yang mengawasi si nona sambil tertawa. Selagi Sia Ie menyerang dengan senjata rahasianya, Senglem kaget, tetapi ia lantas berlompat maju. Si orang aneh melihat ia, dia meninggalkan Kim Sia Ie, untuk memapaki, guna sekalian mencekuknya. Kim Sia Ie lupa segala apa, ia lompat untuk menyerang. Si orang aneh sendiri, sembari tertawa, berkata dengan riang, Hihi, kiranya seorang nona. Haha, kau baiklah menjadi aku punya, aku punya, tapi belum sempat dia mengatakan semua, mendadak dia kaget. Ketika itu pun Sia Ie datang dekat kira-kira tiga tombak, ia mendengar suaranya Senglem, yang berkata tak tegas, atas mana si orang aneh menjerit, dia melepaskan cekalannya, lantas dia berlompat lari. Dia agaknya likat dan ingin lekas melenyapkan diri. Sia Ie heran. Pengah ia memikir, si orang aneh sudah lenyap di rimba lebat. Ia heran tetapi hatinya lega, segera ia menghampirkan si nona. Ia tarik tangan orang. Dengan apa kau bikin orang aneh itu? kabur tanyanya. Kaget berbareng girang. Senglem bersenyum. Aku tidak takuti padanya, sahutnya, maka itu sendirinya dia mesti takut padaku ah. Kau terkena Siulo Imsat Keng, lekas kau rebah, mari aku tolongi Senglem menggunai pengobaran dengan jarum emas untuk mengusir racun. Tiga belas batang jarum ditusukan kepada tiga belas jalan darah. Setelah itu Sia Ie diminta mengerahkan tenaga dalamnya, untuk membantu mengusir racun Siulo Imsat Keng. Menyaksikan care pengobatan si nona, Beng Sintong kagum. Ia telah meyakinkan Siulo Imsat Keng tetapi tak tahu ia care pengobatan dengan jarum emas itu. Katanya dalam hatinya, pantas itu hari Kim Sia Ie ketolongan, rupanya budak inilah yang telah menolongi dia. Jikalau aku berhasil mendapatkan kitab silat rahasia dan berhasil pulang ke daratan, tak dapat tidak. Ia ini mesti disinkirkan. Kim Sia Ie pernah mendapat serangan Siulo Imsat Keng. Setelah disembuhkan, ia memperoleh tenaga melawan yang bertambah-tambah. Maka itu kali ini, walaupun ia terluka pula, hebatnya tak seperti yang semula itu. Tidak lama, Seng Lem mencabut semua jarumnya, dia kata, kali ini, asal kau dapat beristirahat tiga hari, kau akan sembuh seluruhnya, Sia Ie mengangguk, kemudian ia melihat kelilingan. Ia mendapatkan Biat Hoa Hoshio lagi duduk bersila mengerahkan tenaga dalamnya, di atasan kepala gundulnya terlihat wap putih mengepul. Baik kau tolongi dia juga, katanya pada Seng Lem. Biat Hoa terserang Siulo Imsat Ie yang secara tidak langsung, lukanya tak seberat luka Tok Chiu Hongkai, dengan bantuan tenaga dalamnya, ia telah berhasil mengusir pergi tujuh atau delapan bagian racun, ketika ia menyaksikan Seng Lem menolong Sia Ie, ia jari. Yang ditusuk si nona semualah jalan darah Keng dapat membuat orang mati kikirnya, kalau dia bermaksud buruk, dia dapat menggunai ketika ini membinasakan aku, karena ini, ia berkata, tak usah aku memikin berabe pada nonali. Eh, Lao Beng, kau saja yang membantu aku Seng Lem dapat menduga hati orang, ia tertawa dingin dan kata, kau lebih suka menderita beberapa hari lagi, terserahlah Beng Sintong ketahui baik serangan Siulo Imsat Keng memasuki pelbagai jalan darah yang dapat membinasakan jiwa orang, meskipun ia tidak mengerti ilmu pengobaran dengan jarum, ia ketahui baik pengobatannya Seng Lem tepat, sebenarnya tidak suka ia menolongi Biat Hoa, tetapi ia berpikir lain, kawanku tinggal Hwesyo ini seorang, jikalau aku membujuki dia menerima pertolongannya Seng Lem, andai kata Kim Sia Ie dan Seng Lem berhianat. Mungkin dia tidak dapat berontak bersama, ia tentunya sungkan memusuhkan mereka itu, karena berpikir begini. Ia lantas membantu pendeta itu. Maka kemudian, setelah Biat Hoa ketolongan, keduanya letih bukan main. Ketika itu dari kejauhan terdengar suaranya Kim Soan. Mendengar itu, Beng Sintong di juri, maka ia berkata, jikalau orang aneh itu datang pula kemari sambil membawa dua ekor binatang piaraannya itu, tak seorang pun dari kita yang dapat meloloskan diri, Lai Seng Lem tertawa. Kau jangan khawatir, katanya. Dia tidak bakal segera datang pula kemari. Dia pun lagi repot mengobati dua binatang piaraannya itu, Beng Sintong mementang kedua matanya. Nona Lai, ia berkata, Kenapa barusan orang aneh itu melepaskan kau baru sekarang ia ingat dan menanyakannya. Aku mempunyai daya untuk menaklukan dia, sahut si Nona. Tentu sekali tidak dapat aku memberitahukan itu kepadamu disenggapi begitu, Sintong jengah. Ia malu sendirinya. Tapi ia heran, ia menyaksikan keterangan Nona itu, maka ia mengawasi orang dengan sorot metu curiga, ingin ia menerkah hati orang. Biarnya ia kosan, berada di pulau ini, yang terahasia dan berbahaya, ia toh jari juga. Untuk sejenak mereka berada dalam kesunyian. Justeru itu mereka mendengar tangisan yang memilukan hati. Ketika mereka beipaling ke arah dari mana tangisan itu datang, mereka melihat Kunlun Sanjin mendatangi seraya memondong tubuh Inlengcu. Imam itulah yang menangis sedih itu. Tungkul mengobati diriku, aku melupakan Inlengcu, pikir si Yele. Ia lantas lari menghampirkan. Maka ia mendapatkan orang bermuka sangat pucat, napasnya berjalan sangat perlahan, sedang tubuhnya mulai dingin. Itulah tanda bahwa orang sukar untuk ditolong lagi. Meski begitu, ia meletaki jari tangan di punggung, di jalan darah Taiie, ia paksa menyalurkan tenaga dalamnya, lantas ia menanya, apakah pesanmu benar-benar Inlengcu mempunyai napasnya yang terakhir. Tubuhnya lantas bergerak dan bibirnya terbuka perlahan-lahan. Kunlun Sanjin lantas memasang kuping di mulut kawan itu. Ia mendengar suara orang lemah, aku minta, tolong kau mengurus istriku dan aku, supaya terkubur bersama, juga, kau lekaslah pulang, jangan, jangan mengharapi lagi segala kitab ilmu silat. Ah, Cheng Nio terbinasa karena aku, dan dia mati secara hebat menyedihkan, aku, aku menyesal terhadapnya, habis itu maka habis juga napasnya. Kunlun Sanjin bersama Inlengcu suami istri dan Xiangbok L.O adalah keempat hantu atau kepala iblis yang mencari kitab ilmu silatnya. Kiaw Pak Beng, dari Tibet mereka datang bersama, begitulah akhirnya tiga kawannya. Xiangbok L.O emusnah di dalam lahar gunung berapi, Xiang Cheng Nio terbinasa di gegares polonya oleh Kimo Soan, sekarang Inlengcu mati terbanting oleh si orang aneh. Maka tinggal ia sendirian, bukan main sedihnya si imam. Inilah yang dibilang, Kelinci imati, rasa bersedih. Lama Kunlun Sanjin menguras air matanya, barulah ia dapat menahan kesedihan hatinya. Mari kita perbaiki perahu kita, berkata Kim Xiaiei. Sedikitnya dalam tempo 10 hari kita akan berhasil. Syukur kita masih berjumlah berlima, kalau ada bahaya, rasanya kita masih dapat menentangnya, asal kita bersatu hati Kunlun Sanjin telah mati daya, ia cuma menyatakan setuju. Beng Sintong sangat berduka. Bersama-sama Biatho Ahwesio, ia belum pulih kesehatannya. Kalau dalam beberapa hari ini si orang aneh datang pula, celakalah mereka. Karena itu sebagai seorang licik, ia lantas berlaku manis pada Kim Xiaiei dan Lei Senglem, untuk mengambil hatinya dua orang itu. Senglem bersikap sangat tenang. Orang tidak tahu apa yang si Nona pikir, tetapi karena sikapnya itu, kawan-kawannya turut dapat melegakan diri. Bersama-sama mereka turun gunung. Di antara pepohonan lebat mereka membangun tenda. Beng Sintong berkumpul bersama Biatho Ahwesio dan Kunlun Sanjin. Si Ele tetap bersama Senglem. Di antara mereka berdua, mereka memasang alingan di tengah-tengah tendanya. Besoknya Kunlun Sanjin dapat membawa balik mayatnya Seng Cheng Nio, maka pesan In Leng Cu lantas dipenuhkan, suami istri itu dikubur bersama, hingga di dalam rimba itu tambah satu kuburan lain yang baru. Menyaksikan kuburan itu, hati mereka berlima menjadi tawar. Syukur, selama dua hari itu, tak terjadi apa-apa. Juga si orang asing yang aneh tak nampak, tak terdengar suaranya. Pula Kim Husoan tidak terlihat lagi dan tidak terdengar raungannya yang menyeramkan. Selewatnya tiga hari, kesehatannya Kim Sye Ie telah pulih, sedang Beng Sintong sembuh tujuh atau delapan bagian. Cuma Biatho Ahwesio yang masih tetap lemah, hingga ia belum dapat menggunai seluruh tenaganya, lah cuma bisa jalan atau bergerak seperti biasa. Pada malam ketiga itu, rebah di dalam tendanya, Kim Sye Ie berpikir keras. Ia memikirkan pengalamannya itu. Ia menjadi bergulak-gulik karena ia tidak dapat tidur. Maka itu telinganya dapat menangkap ketika ada suara berkelisik yang disusul dengan disingkapnya kelambu alingan. Seng Lem, kau mau apa ia tanya, terkejut. Itulah si Nona Lee. Jangan bersuara kata si Nona di telinga orang. Dia lantas mendekati dan berbisik. Lekas turut aku si leheran bukan kepalang, tetapi ia tidak diberi kesempatan, ia lantas ditarik, hingga terpaksa ia mesti mengikut. Seng Lem mengajak ia itu pergi keluar. Di tendanya Beng Sintong, malam itu giliran Kunlun Sanjin menjadi si cinteng atau orang randa. Seng Lem dan si Ie menyingkir dari imam itu, mereka jalan nelusup di antara rumput tebal. Si imam seperti mendengar suara apa-apa, matanya celingukan. Seng Lem cerdik, ia mengasih dengar suara berkukuk dua kali. Justru seekor burung malam yang terbang naik bergelapakan, burung mana mengasih dengar dua kali suara berkukuk serupa. Kunlun Sanjin terkejut, lantas ia menjatuhkan diri untuk mendekam. Rupanya dia ketakutan. Mari Seng Lem berbisik pada kawannya, kepalanya ditaruh di pundak kawan itu. Si Ie menurut, maka bersama-sama mereka nelusup terus, akan dilain saat mulai berlari-lari keras dengan ilmu ringan tubuh mereka. Sebentar saja, mereka sudah terpisah jauh belasan tombak. Syukur bukan Beng Sintong yang menjadi cinteng kata Seng Lem tertawa. Jikalau tidak, tidak nanti kita dapat lolos dari telinganya yang lihai, kau dengar, tidakkah mirip suaraku meniru burung malam itu? Tentulah burung itu mengira kawannya memanggilnya, dia menyahuti lalu terbang mencari. Sungguh kecilnya linya kunlun Sanjin, kau sangat cerdik memuji si Ie, tertawa. Eh, kemana sebenarnya kau hendak mengajak aku sudah tentu untuk mencari kitab warisannya Kyao Pak Beng si pengemis dan heran. Bagaimana kau ketahui kitab itu berada di mana jangan banyak tanya-tanya. Kau turut saja aku. Dengan susah payah kita datang kemari, bukankah itu untuk kitab tersebut? Apakah kita mesti membiarkan Beng Sintong yang mendahului mendapatkannya biarnya tidak dapat dicari, aku mesti cari juga si Ie tetap heran. Dengan hati berpikir, ia mengikuti si Nona. Segera juga mereka tiba di kaki gunung. Seng Lime tetap jalan di depan, dia pandai memilih jalanan. Dia membiak rumput-rumput tebal, dia berjalan ke kiri dan kanan, membulak belok tak habisnya. Hingga akhirnya keduanya berada di antara gombolan rumput yang tinggi dan tebal. Si orang aneh tinggal di atas gunung ini, jikalau kita bertemu dengannya, bagaimana si Ie tanya? Seng Lime tertawa. Ah, kenapanya Limu mendadak menjadi kecil katanya? Baiklah, kalau kau juri, kau peganglah pedangku ini. Si Ie hendak menampik, tetapi si Nona berkata pula, kau peganglah. Kalau kau bertemu dengan orang aneh itu, sedikitnya kau dapat melawan dia sampai 50 jurus. Kemarin ini dia tidak mencelakai aku, umpama kata kita bertemu pula, aku tidak takut, tak ada bahayanya untukku, hingga sebenarnya aku tak usah membawa pedang si Ie menyambuti pedang itu, meski ia tetap heran. Seng Lime, mesti ada sesuatu yang kau sembunyikan dari aku katanya kemudian. Jikalau aku memikir mendusai bau, buat apa aku ajak-ajak kasih Nona kata? Kau jangan kesusu, jangan kau menduga-duga. Akhirnya aku akan memberikan keterangan padamu si Ie membungkam. Tidak lagi ia menanya pula. Maka mereka berjalan tanpa bersuara. Setelah jalan sekian lama, Seng Lime berhenti bertindak. Mereka sekarang berada di bawah sebuah pohon besar. Itulah pohon yang besar luar biasa. Cabang-cabangnya, bersama daunnya yang lebat, mirip dengan sebuah payung raksasa. Mungkin lebarnya itu beberapa bau. Batangnya, yang berdiri tegak juga besar istimewa, beberapa puluh orang mungkin tak dapat mengeluknya. Apa yang heran pula, di sekitar itu tidak ada pohon lainnya. Dia tumbuh sendiri saja. Seng Lime berdiam, ia memperhatikan pohon itu. Lantas ia mengasih lihat Romen heran dan girang. Hingga Syele pun menjadi heran, mengherani dia. Sin Ona menggapai lantas ia mulai memanjat pohon itu. Tidak peduli ia heran, Syeye mengikuti, cuma di dalam hatinya ia kata, mungkinkah kita pil musilat berada di atas pohon ini mereka manjat terus, manjat hingga di tempat paling tinggi. Di sini Seng Lime menyingkap cabang-cabang pohon itu, hingga ia mendapati ujung pohon yang buntu dan celong. Ia meluncurkan tangannya ke tempat celong itu, untuk menekan, lantas tangan itu digeser dari kiri ke kanan, beberapa kali. Mendadak di tempat yang celong itu terbuka sebuah liang yang besar. Syele heran meskipun ia tahu itulah gerohongnya batang pohon. Itu berarti pohon itu tidak ada hatinya. Cocok berkata Seng Lime. Akhirnya aku mendapatkannya.